9 Star Hegemon Body Arts Season 69 Bab 681 menyelamatkan Tuan ketiga, jangan salah paham. Kami sedang membicarakan yang lain. Yang ada di gerbong itu milikmu, kata Fang Chang buru-buru. Melihat kelompok tiga Chen Long menghalangi gerbong, Hua Jinrong tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang berani memblokir kereta pengantin keluarga Hua. Kamu siapa? Mungkinkah? Hua Jinrong buru-buru melompat dari kereta dan berjalan ke depan. Haha, Tuan Junior Chai, kaulah yang bilang kau menginginkan wanita itu. Ini, hehe, ini pasti kelas puncak. Fang Chang tertawa saat melihat Hua Jinrong. Long Chen juga tertawa, tapi Chai Liehuo tercengang dan dia mengamuk. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa menyelinap ke dalam kereta pengantin? Apakah kamu tidak merasa malu untuk tampil di depan umum ketika kamu sangat jelek? Petik 2. Fang Chang dan Chai Liehuo keduanya sangat tampan, dan mereka menyukai wanita cantik. Menurut alasannya, dalam prosesi gerbong pengantin itu harus ada banyak pelayan cantik. Tapi Hua Jinrong ini tidak sebanding. Kamu, Hua Jinrong sangat marah. Sejak dia menjadi celestial, seluruh keluarga memperlakukannya sebagai harta karun. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Apa kamu? Keluar dari sini, lihat saja wajahmu sendiri, bagian atas lebar dan bagian bawah sempit. Jika Anda mengikatkan tali ke hidung Anda, kami dapat menggunakan wajah Anda sebagai bajak. Jangan membuat orang lain di sini mual. Mulut Chai Liehuo benar-benar kejam. Fang Chang dan Long Chen sama-sama memiliki ekspresi kagum. Chai Liehuo sebenarnya adalah seorang ahli kutukan. Dia benar-benar menyembunyikan kahliannya dengan baik. Berengsek, wajah Hua Jinrong berubah menjadi marah. Dia menghunus pedangnya dan menikamkannya ke arah mereka secepat kilat. P.O.W. Saat Long Chen bertanya-tanya apakah ini saatnya menggunakan teknik menamparkan wajah surgawi, Fang Chang sudah menyerang. Tangannya terayun dengan anggun, menghantam wajah Hua Jinrong. Tidak perlu meragukan bakatnya dalam hal ini. Fang Chang adalah jenius pertama yang dilihat Long Chen yang memiliki pemahaman dan kendali semacam ini. Karena amarahnya, Hua Jinrong dengan mudah dipukul dan dikirim terbang. Jalang, beraninya kau menghalangi jalanku. Menurutmu aku tidak berani memberimu pelajaran. Fang Chang mendengus. Untuk mengirim Celestial terbang dengan cara yang anggun, indah, halus, dan tenang benar-benar luar biasa. Jika dia bisa menghapus kegembiraan di matanya, maka itu pasti akan sangat buruk. Long Chen ragu-ragu karena dia merasa wanita ini agak terlalu jelek untuk ditampar. Tapi sepertinya Fang Chang tidak pilih-pilih. Tiba-tiba, sebuah tangan membuka tirai gerbong, menampakkan wajah yang menyebabkan tangisan kaget. Wow, wanita yang sangat cantik. Hahaha, saya benar-benar untung kali ini. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh saat melihat Hua Biluo. Hua Biluo awalnya mengira dia sudah mati. Dia pada dasarnya mengabaikan semua yang terjadi di luar. Tapi kemudian dia mendengar suara Long Chen. Nada itu terasa familiar. Kemudian melihat wajahnya, dia tidak bisa menahan kekecewaan. Orang ini sudah tidak asing lagi, tapi itu bukan dia. Namun, kemudian Long Chen mengeluarkan teriakan aneh yang menyebabkan Hua Biluo menjadi kaku. Suara itu adalah suara asli Long Chen. Kedengarannya agak aneh bagi orang lain, tetapi Hua Biluo segera mengenalinya. Dia yakin, itu pasti dia. Meski wajahnya telah berubah, sosoknya tetap sama. Dan aura liarnya adalah yang terbaik. Melihat Long Chen diam-diam mengedip padanya, Hua Biluo segera menekan kegembiraannya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Di dunia ini, adakah yang tidak mampu dia lakukan? Memikirkan itu, hatinya menjadi hangat. Dia tidak menyangka bahwa ketika seluruh dunia telah meninggalkannya, Long Chen akan menjadi orang yang menyelamatkannya. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Dia buru-buru menutup tirai agar orang lain tidak curiga. Wow, dia sangat cantik. Tuan ketiga, Anda benar-benar mendapat untung. Fang Chang dan Cai Liehuo tercengang dan iri. Meski hanya sekejap, orang-orang di sekitarnya masih bisa melihat wajahnya. Mereka terperangah. Siapa kamu? Hua Jinrong tidak lagi sebodoh itu. Di prefektur Piliang, siapa yang tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan Hua Huofang? Jadi mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Itu mengejutkan dan membuatnya marah. Dia mengutuk di gerbong, pelacur, apakah ini dilakukan olehmu? Ekspresi Long Chen tenggelam. Dia segera menyadari wanita berwajah lancip ini bukanlah orang yang baik. Dia langsung bergerak, tiba di depan Hua Jinrong dan menamparnya di sisi lain wajahnya. Melihat ini, Fang Chang langsung berkonsentrasi. Dia selalu bersujud pada kemampuan menamparkan wajah surgawi Long Chen. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar. Tapi kali ini, hal yang tidak dia mengerti adalah tamparan Long Chen kali ini jelas lebih lambat dari biasanya. Hua Jinrong secara naluriah mengelak. Tapi saat dia mengelak, sebuah tangan besar mencengkeram tenggorokannya, dan energi mengamuk langsung menyegel basis budidayanya. Tuan Junior Chai, wanita ini milikmu. Bukankah kamu orang yang mengatakan kamu datang untuk merebut wanita? Seorang pria harus menepati janjinya. Long Chen melemparkan Hua Jinrong padanya. Hua Jinrong pucat sekarang. Basis kultivasinya sama sekali tidak ada di depan Long Chen. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia baru saja maju ke alam siantian, jadi ini merupakan pukulan besar baginya. Di keluarga Hua, dia adalah ahli junior nomor satu. Tapi di sini, jika seseorang ingin membunuhnya, dia akan dihancurkan seperti semut. Ya, memang benar bahwa Hua Jinrong adalah seorang celestial. Ya, memang benar celestial sangat kuat. Tapi pengalaman tempur Hua Jinrong yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Hua Biluo. Dia hanya beruntung mendapatkan warisan Dao Surgawi dan menjadi Surgawi. Selanjutnya, dia belum mencapai titik di mana dia bisa memanggil teriakan Tao Surgawi. Ketika harus melawan ahli biasa, dia secara alami akan menghancurkan mereka. Tapi untuk Long Chen, lelucon macam apa itu, Long Chen telah membunuh lebih banyak celestial daripada yang pernah dia lihat. Chai Liehuo menangkap Hua Jinrong. Menyadari bahwa Yuan spiritualnya disegel dan dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menahan perasaan buruk. Long San, bukannya aku menentang pencurian wanita, hanya saja. Apa kau yakin dia seorang wanita? Ah, Tuan Junior Chai, kata-katamu agak salah. Ah, siapa tahu, mungkin sekali kamu meniup lentera di malam hari, dia mungkin benar-benar cantik, Fang Chang tertawa. Saat ini, semua orang tercengang. Seseorang sekuat Hua Jinrong, siantian celestial agung, bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan sebelum ditangkap. Long Chen terlalu malas untuk mengganggu Hua Jinrong. Dia berbalik ke gerbong. Keindahan di dalam, jangan malu-malu. Saya bukan orang jahat. Petik 2 Tidak ada yang bisa menahannya. Setelah merampok kereta, dia sekarang bilang dia bukan orang jahat. Apakah dia percaya pada dirinya sendiri? Hua Biluo hampir tertawa. Long Chen selalu seperti ini. Hal-hal besar semua diperlakukan dengan enteng olehnya seolah-olah itu tidak penting. Keluar dan mengobrol. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Long Chen. Hua Biluo menahan senyumnya dan keluar dari gerbong. Kamu tidak tahu. Saya di sini untuk menikahi seseorang. Petik 2 Meskipun dia tidak tahu obat apa yang telah diminum Long Chen, dia tahu bahwa sejak dia datang, dia pasti akan menyelamatkannya. Dia langsung menemani Long Chen dalam aksinya. Menikah dengan seseorang. Hua Huufang. Anda harus berhenti selagi masih bisa. Orang itu hanya seorang yang kasar. Bagi wanita cantik sepertimu menikah dengan orang seperti dia seperti melempar sekuntum bunga ke dalam tumpukan sampah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saudaraku, ekspresinya adalah menancapkan bunga ke dalam tumpukan kotoran. Kata Fang Chang. Cih, apakah Hua Huufang cocok menjadi pupuk kandang? Pupuk kandang setidaknya memiliki sedikit nutrisi untuk menumbuhkan lebih banyak bunga. Tapi paling-paling, dia hanya kotoran anjing, sialan tanpa penggunaan sedikitpun. Long Chen kemudian beralih ke Hua Biluo. Nona, mari kita bahas ini. Karena Anda datang untuk menikahi seseorang, yah, bukankah saya seseorang? Anda harus menikah dengan saya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, setidaknya dalam bentuknya, saya manusia, bukan omong kosong. Petik dua. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Long Chen ini benar-benar berbakat. Dia jelas menculik pengantin wanita, tapi dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang agung dan benar. Seberapa tidak tahu malu dia. Meskipun tahu dia tidak boleh dan berusaha menahan sekuat mungkin, tawa kecil masih keluar dari mulut Hua Biluo. Haha, baiklah. Petik dua. Mendengar ini, kerumunan menjadi sunyi senyap. Apakah dunia sudah gila? Pengantin keluarga Hua telah direnggut oleh seseorang begitu saja. Hahaha, Nona, penglihatanmu bagus sekali. Biar ku beritahu, dengan menikahiku, kamu pasti akan terbangun dari tawa setiap pagi, kata Long Chen sambil tertawa. Dia kemudian pergi ke orang-orang dari keluarga Hua yang telah menjadi pengawalnya. Karena ini pertemuan pertama kita, aku tidak punya sesuatu yang baik untukmu. Setiap orang akan mendapatkan 10 batu roh kelas menengah. Tolong, jangan menangis karena terlalu kecil. Ambil saja untuk saat ini, dan di masa depan, setelah kita memasuki kamar pengantin, akan ada hadiah yang lebih besar. Petik dua. Tindakannya ini membuat semua orang tercengang. Long San ini benar-benar punya terlalu banyak uang. Terima kasih banyak, menantu. Orang-orang yang bertugas mengawal Hua Biluo segera mengubah nada bicara mereka. Lelucon macam apa ini? Mayoritas dari mereka hanya berada di ranah penempaan tulang. Mereka bahkan belum pernah melihat batu roh kelas menengah sebelumnya. Apalagi memanggilnya menantu, jika dia ingin mereka memanggilnya ayah, mereka tidak akan ragu. Baik itu penjaga atau pelayan, mereka semua diberi 10 batu roh kelas menengah. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat hingga hampir menjadi gila. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Baik, mari kita mulai musiknya lagi. Semuanya, bekerja keras. Kami kembali ke rumah, perintah Long Chen. Prosesi musisi segera mulai bermain lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Istri, naik kereta. Kami kembali. Long Chen tersenyum dan menarik Hua Biluo masuk. Prosesi itu berubah arah, sekarang menuju Fang Manor. Semua ahli yang berharap untuk menjilat berubah menjadi patung. Mereka hanya melihat kereta pengantin melaju ke arah lain. Bab 682 banding 682. Siapa itu? Tanya seseorang setelah melihat gerbong itu perlahan pergi. Kamu tidak tahu siapa Long San. Dia adalah legenda mutlak. Dia seseorang yang membumbung tinggi seperti bintang jatuh di prefektur Pil yang... Dikatakan bahwa dia pasti akan masuk dalam tiga besar kompetisi Kaisar Pil, dan bahkan ada kemungkinan dia akan mengambil lebih dulu, jawab seseorang. Ah, dia luar biasa. Lalu tunggu apa lagi? Kami awalnya tidak punya urusan di sini. Jika kita bisa menyedot Long San, lalu jika dia menempati posisi pertama dalam kompetisi Kaisar Pil, bukankah itu masih sama bagi kita? Akan lebih mudah daripada menjilat keluarga Hua. Tiba-tiba, seseorang menamparkan kakinya dan mengejar gerbong tersebut. Semua orang memikirkannya. Mereka awalnya datang untuk menjilat keluarga Hua. Tetapi fakta bahwa seseorang berani melawan keluarga Hua berarti mereka bahkan lebih jahat daripada keluarga Hua. Siapa yang percaya bahwa seseorang yang berani melakukan ini tidak memiliki kemampuan apapun? Orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli pragmatis. Mereka dengan cepat berbondong-bondong ke gerbong. Karena gerbongnya sangat lambat, dan mayoritas dari orang-orang ini adalah ahli siantian, mereka hampir langsung menyusul. Mereka bersorak di pinggir jalan sambil melambaikan pita dan menaburkan bunga. Long Chen tertawa di dalam. Dia buru-buru mengeluarkan cincin spasial. Itulah yang tertinggal setelah membunuh Celestial Rusak. Itu diisi dengan batu roh. Saat orang menaburkan bunga, dia menaburkan batu roh. Ada semua batu roh kelas menengah, dan orang-orang ini menjadi gila, bersorak dengan fanatisme yang lebih besar. Mereka melihat bahwa siapapun yang berteriak paling keras akan dilempar batu roh. Dalam sekejap, keributan yang disebabkan Long Chen 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sorakan itu ditularkan melalui mayoritas kota Piliang. Tidak ada jalan lain untuk itu. Orang-orang ini ahli. Para ahli tidak hanya memiliki tinju yang kuat, mereka juga memiliki tenggorokan yang kuat. Selamat Tuan Ketiga Long atas persatuanmu dengan Nona Hua Biluo. Selamat Tuan Ketiga Long, saya berharap Anda menjadi putra awal dengan Nona Hua Biluo. Selamat Tuan Ketiga Long, semoga kalian berdua diberkati dengan cinta dan kasih sayang. Long Chen tertawa. Siapapun yang meneriakan berkat mereka dengan keras diberi batu roh. Tuan Ketiga, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan? Fang Chang dan Cai Liehuo sama-sama sedih melihat Long Chen membuang batu roh kelas menengah seperti ini. Bahkan mereka tidak punya uang sebanyak itu. Tapi Long Chen tidak peduli. Bagaimanapun, Fang Mingyuan sudah setuju untuk bekerja sama. Namun identitas aslinya masih dirahasiakan. Hanya Fang Mingyuan dan Cai Gao Yang yang tahu. Jadi bahkan Fang Chang dan Cai Liehuo tidak tahu bahwa Long San adalah Long Chen. Melihat dia membuang uang seperti ini, mereka sangat tertekan. Apa yang Anda takutkan? Kami sedang meningkatkan momentum kami sekarang. Semakin besar momentum kita, semakin besar tamparan di wajah keluarga Huo. Itu sangat berharga. Tunggu, di mana wanita itu? Tanya Long Chen. Aku melemparkannya. Memeluknya terlalu mual, kata Cai Liehuo dengan ekspresi jijik. Ledakan. Tiba-tiba, gambar tinju besar menghantam jalan di depan gerbong, membentuk lubang besar. Long San, kamu, Huo Wufang memblokir jalan dengan sekelompok ahli. Ada lebih dari 40 orang, termasuk pria dan wanita. Mata tajam Long Chen segera melihat wajah seperti sekop Hua Jinrong. Awalnya, petinggi keluarga Huo telah menunggu gerbong di markas keluarga Huo. Karena itu hanya mengambil selir, dan tidak menikahi istri, aturannya adalah pihak keluarga pengantin pria tidak akan membuat gerakan besar. Itu untuk menunjukkan status dan kehormatan mereka. Hanya jika Huo Wufang mengadakan pernikahan resmi dengan seorang istri, para ahli ini akan keluar. Ini adalah perbedaan status antara istri dan selir. Jadi hari ini, semua ahli telah berada di dalam ruangan. Ini untuk menghindari agar calon istri pertama tersinggung. Tetapi ketika waktunya telah tiba, orang-orang keluarga Hua masih belum muncul, tidak satu pun dari mereka. Itu telah menyebabkan ekspresi orang-orang keluarga Hua tenggelam. Hua Wufang adalah tuan junior keluarga, dan bahkan jika itu hanya mengambil selir, itu adalah masalah yang sangat seremonial dan besar. Tapi keluarga Hua berani terlambat. Seiring waktu, ekspresi mereka semakin jelek. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga Hua. Saat amarah mereka membumbung tinggi, seseorang akhirnya datang untuk melaporkan bahwa prosesi pengantin telah dihentikan di tengah jalan. Ketika dia mendengar bahwa itu telah dilakukan oleh Long San, Hua Wufang hampir meledak. Hua Changsheng merenungkannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan Hua Wufang menyelesaikan masalah ini sendiri. Hua Changsheng tahu bahwa keluarga Fang dan Cai sedang menjalani uji coba kekuatan dengannya. Jika kedua keluarga mereka hanya mengirim junior, maka dia tidak bisa mengirimkan ahli sejati, atau itu akan mengatakan dia tidak berdaya jika tidak. Hua Wufang segera mengumpulkan semua celestial yang datang untuk memberi selamat padanya. Mereka semua mengajukan diri untuk pergi, karena mereka ingin melihat monster seperti apa Long San yang berani merebut selir Hua Wufang. Tapi mereka baru saja meninggalkan keluarga Hua saat mereka melihat Hua Jinrong bergegas mendekat. Hua Jinrong menjelaskan apa yang telah terjadi. Tentu saja, dia tidak keberatan menceritakan beberapa detail tambahan untuk membuat cerita lebih menarik. Berdasarkan kata-katanya, Hua Biluo dengan sengaja merayu Long San. Kata-katanya membuat mereka berdua menjadi pasangan pesinah dan penggoda. Kepala Hua Wufang hampir meledak. Wanita itu tidak hanya dibawa pergi, dia bahkan pergi dengan sukarela. Ketika Hua Wufang akhirnya bergegas dan melihat gerbong itu, meski sudah disiapkan, dia masih batuk darah. Prosesi itu tidak berubah. Orang di dalam gerbong tidak berubah. Kegembiraan dan kegembiraan di udara tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Hua Biluo telah berubah menjadi istri Long San. Hua Wufang, kau, hari ini adalah hari perayaan yang luar biasa bagiku. Pergilah selagi kamu masih bisa. Teriak Long Chen. Anda berani menempatkan pandangan Anda pada wanita saya. Jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati, bagaimana mungkin aku layak menjadi baru dan lebih baik? Sorakan itu segera berhenti. Beberapa orang bahkan lari untuk melihat dari kejauhan. Wajah Hua Wufang benar-benar pemandangan untuk dilihat. Wajahnya hijau seperti daun, dan matanya semerah darah. 32 giginya bergemerincing. Sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Long San, Hua Biluo akan menjadi selir resmi menikah saudara Hua. Tindakanmu hari ini bahkan lebih buruk dari binatang buas, teriak seorang celestial di belakang Hua Wufang dengan benar. Dialah yang memakai ikat kepala ilmiah. Persetan dengan ibumu, jika Anda tidak kentut sekarang, saya tidak akan mengenali Anda. Dasar keparat, kaulah yang menculik wanitaku kemarin. Begitu orang ini membuka mulutnya, Long Chen mengenali suaranya. Dia adalah salah satu dari delapan orang kemarin. Dari delapan, dialah yang paling banyak berbicara. Long San, jangan memfitnah orang lain. Jika Anda ingin menuduh seseorang, tunjukkan bukti Anda, dia mencibir. Persetan, aku bukan jaksa. Jangan repot-repot memainkan permainan bukti yang bodoh ini dengan saya. Hua Wufang merebut wanitaku, dan sekarang aku merebut wanitanya. Sekarang semua orang seimbang, ejek Long Chen. Mendengar ini, para penonton tercengang. Long San ini benar-benar orang yang lugas dan logis. Jika Anda mengambil satu darinya, dia akan mengambil satu dari Anda. Apakah semua orang menarapil bermain-main seperti ini? Long Chen melambaikan tangannya dengan jijik, Melanjutkan, jangan sia-siakan kata-katamu denganku. Saat ini, kami seimbang, dan tidak ada pihak yang berhutang apapun kepada yang lain. Anda menyambar wanita saya. Yah, aku tidak menginginkannya lagi. Aku telah merebut kembali satu, dan itu cukup untuk mencapai titik impas. Petik 2 Di dalam gerbong, Hua Biluo terkejut melihat Hua Wufang membawa begitu banyak ahli. Dia panik, tapi kemudian melihat Long Chen sama sekali tidak gugup dan bahkan berani mengutuk balik, dia jauh lebih lega. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah bagaimana wanita Long Chen telah direnggut. Menurut karakternya, jika seseorang berani menyentuh wanitanya, dia akan mengambil nyawa pria itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak mengerti. Omong kosong. Kemarin, mereka bahkan tidak berhasil merebut, Hua Wufang dengan cepat menyadari kesalahannya dan menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat. Seperti yang diharapkan, Hua Wufang, kamu, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu benar-benar mengirim orang untuk menculik seseorang di rumahku. Apakah Anda memperlakukan keluarga Fang sebagai kesemak lembut? Petik 2 Fang Chang segera mengutuk Hua Wufang. Dia sudah terbiasa bertindak dengan cara yang sama seperti Long Chen. Awalnya, dia dan Cai Liehuo sangat memperhatikan status mereka sebagai tuan junior keluarga mereka. Tetapi di bawah bimbingan Long Chen, mereka akhirnya belajar mengucapkan kata-kata kotor juga. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah satu tim. Mereka tidak bisa membiarkan Long Chen menjadi satu-satunya yang menjadi sorotan. Selanjutnya, Hua Wufang tidak punya cara untuk menjawab sekarang. Hua Wufang kehilangan kata-kata. Dia ingin sekali menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimana mulutnya menjadi sebodoh ini? Dia pada dasarnya mengakui bahwa dia telah mengirim orang untuk melakukan kejahatan itu. Apakah menurut Anda kesalahan lidah seseorang yang tidak disengaja sudah cukup untuk menuduh mereka? Long Chen, seperti yang diharapkan, semua yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah memutarbalikkan kata-kata orang, ejek celestial yang terpelajar. Dia memberi Hua Wufang jalan keluar. Tapi apakah dia pikir semua orang di sini bodoh? Hanya dari ekspresi Hua Wufang, mudah untuk melihat apa yang telah terjadi. Sepertinya Hua Wufang benar-benar pergi untuk merebut wanita Long Chen. Sekarang, Long Chen merebut wanita Hua Wufang. Para penonton sangat mengantisipasi menyaksikan pertempuran yang akan segera terjadi. Siapa yang akan menang? Dan akankah Hua Wufang mengembalikan wanita Long Chen? Karena wanita Long Chen telah diculik untuk satu malam, apakah Long Chen juga akan menahan wanita Hua Wufang untuk satu malam dan baru kemudian mengembalikannya? Jika dia hanya mengembalikannya setelah malam, pertanyaannya adalah, apakah Hua Wufang bahkan menginginkannya? Tepat pada saat ini, Long Chen tiba-tiba menghilang. Ketika dia sekali lagi muncul, dia berada di depan Celestial yang terpelajar itu. P.O.W. Dengan suara yang sangat keras, Celestial ditampar dengan kejam oleh Long Chen. Orang-orang Hua Wufang sangat marah. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Mereka baru saja akan menyerang ketika Long Chen sudah mundur. Tapi sekarang dia memegang tenggorokan Celestial yang terpelajar. Celestial dipenuhi dengan teror. Tetapi pada saat ini, salah satu ekspresi Celestial yang rusak berubah dan dia berteriak, Bicaralah. Di mana Anda mempelajari langkah hantu Neterward? P.O.W. Ingat mimpi besar Long Chen untuk menjadi baru dan lebih baik dari. Bab 683 Pertempuran Yang Akan Segera Idiot, aku menggunakan Gale Inferno Steps. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat api di bawah kakiku? Ejek Long Chen. Tapi Long Chen terkejut di dalam. Baru saja, dia benar-benar telah menggunakan langkah hantu Neterward. Itu adalah teknik yang sangat aneh, dan dia tidak tahu apakah itu skill pertempuran atau seni magis. Saat kekuatannya meningkat, kecepatan langkah hantu Neterward juga meningkat. Dia benar-benar bisa bergerak seperti hantu, membuatnya jadi orang bahkan tidak bisa bertahan. Ketika sampai pada serangan jarak dekat, itu benar-benar bantuan yang sangat bagus. Tapi Long Chen pintar. Ketika dia menggunakannya, dia telah mengeluarkan beberapa api di kakinya. Maka akan tampak sangat mirip dengan langkah Gale Inferno, teknik menarapil. Meskipun melakukan ini, itu masih dikenali oleh korab celestial. Tapi yang harus Long Chen lakukan hanyalah menolak mengakuinya, dan dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Fluktuasi Cian Samar muncul di dahi celestial yang ilmiah. Lonjakan spiritual yang kuat perlahan mengembun di atas dahi Long Chen dan mulai turun ke arah kepala celestial. Saat ini, di depan semua orang, aku akan menggunakan seni duri sungkup hati jiwa. Di depan duri spiritual saya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk berbohong. Karena jika Anda melakukannya, duri spiritual saya akan merasakannya dari fluktuasi spiritual Anda dan segera menusuk ke dalam jiwa Anda, mengubah Anda menjadi mayat. Tentu saja, jika menurut Anda jiwa Anda lebih kuat daripada kaisar pil, Anda dapat mencoba berbohong. Petik 2. Duri spiritual tiba tepat di atas dahi surgawi. Dia segera merasa seperti jiwanya hampir membeku. Dalam situasi ini, dia harus menjawab apapun yang diminta Long Chen padanya. Kebohongan apapun akan melepaskan fluktuasi yang akan dirasakan oleh duri spiritual. Bahkan Long Chen tidak akan bisa menghentikan duri membunuhnya. Jadi sekarang, hidup dan mati tergantung pada dirinya sendiri. Long Chen, kamu mendekati kematian. Geram Huo Hu Fang. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar terekspos. Long Chen mengabaikannya. Dengan dingin menatap Celestial, dia bertanya, apakah kamu pergi ke Fang Manor kemarin? Celestial berkeringat, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk berbohong. Dia mengangguk. Apakah kamu pergi untuk menangkap seorang wanita? Apakah orang yang menyuruhmu melakukan itu Huo Hu Fang? Tiba-tiba, cahaya hitam melesat ke arah kepala Long Chen. Itu sangat cepat, dan bahkan Long Chen terkejut karenanya. Dia buru-buru menghindar, melemparkan Celestial di tangannya ke arahnya. Cahaya hitam menembus langsung melalui tubuh Celestial, meninggalkan lubang hitam. Hal yang aneh adalah tidak ada darah yang keluar. Lubang itu berwarna hitam seperti batu bara. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia buru-buru melemparkan Celestial ke udara. Semua orang terkejut melihat Celestial sudah mati. Lubang itu berkembang pesat. Sebelum tubuhnya mendarat di tanah, dia tidak terkorosi. Udara sekarang dipenuhi dengan bau yang menjijikan, yang membuat orang ingin muntah. Ekspresi semua orang berubah dan mereka buru-buru mundur. Jalan yang rusak benar-benar kejam. Tidak diketahui apa cahaya hitam itu, tapi itu mampu menembakkan Celestial. Long Chen kaget. Cahaya hitam itu terlalu aneh, bahkan dia tidak tahu apa itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu datang dari seorang pria yang tampak sangat aneh yang berdiri di samping Huo Hufang. Mata orang itu putih dan hitam. Yang hitam benar-benar hitam, dan yang putih benar-benar putih. Itu sangat menakutkan. Fang Chang dan Cai Liehuo melompat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan aneh seperti itu. Bahkan Celestial bisa langsung terbunuh olehnya. Senjata ajaib. Hati Long Chen bergetar. Ini pasti serangan dari senjataan cantet, atau tidak mungkin itu bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Tetapi orang itu telah menggunakannya secara diam-diam, dan dia tidak melihat senjata jenis apa itu. Benar-benar mengerikan. Setelah kematian Celestial, para penonton yang baru saja menonton untuk bersenang-senang menjadi dingin. Ini bukanlah persaingan kekuatan. Bahkan Celestial bisa langsung terbunuh. Harus diketahui bahwa Celestial adalah eksistensi yang sangat tinggi di mata mereka. Tapi di sini, seseorang jatuh tanpa suara. Long Chen tiba-tiba mulai bertepuk tangan, memecah kesunyian. Lumayan, sangat cantik. Sungguh cara yang bagus untuk membungkam seseorang. Tidak hanya Anda membungkam saksi, tetapi Anda bahkan menebas musuh masa depan. Anda bahkan telah memenangkan bantuan dari Huo Wufang. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Petik 2 Sekarang Long Chen mengatakan ini, Celestial yang adil di sisi Huo Wufang semua memandang penyerang dengan curiga. Idiot, aku, Wu Ming, akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Apakah Anda pikir saya sebodoh jalan yang benar? Ejek korab Celestial yang tampak aneh. Kamu. The Righteous Celestial segera menjadi marah. Orang-orang The Korab Pat benar-benar bertindak terlalu jauh. Bahkan di depan banyak orang ini, dia berani menghina mereka. Jangan tertipu oleh provokasi Long San, teriak Huo Wufang saat melihat pertengkaran akan dimulai di pihaknya. Dia menunjuk Long Chen. Long San, lepaskan Hua Biluo dan masalah ini bisa berakhir di sini. Jika tidak. Tidak menunggu Hua Wufang selesai berbicara, Long Chen tersenyum dan membuka gerbong, menarik keluar Hua Biluo. Hua Biluo adalah istriku. Anda ingin merebut istri saya. Otakmu pasti sudah dimakan belatung. Long Chen dengan sengaja melingkarkan lengannya di pinggang Hua Biluo, bertindak sama sekali tidak terkendali. Meski tahu dia melakukan ini untuk membuat marah Hua Wufang, Hua Biluo masih memerah. Tubuhnya menjadi lemas, dan dia benar-benar bersandar di tubuh Long Chen. Tapi di mata orang lain, keduanya jelas terlihat mesra. Ini membuatnya seolah-olah mereka adalah pasangan sejati. Dasar pelacur, geram Hua Wufang. Dia menyerang ke depan. Long Chen dengan dingin mendengus dan menempatkan Hua Biluo di belakangnya. Dia menghancurkan tinjunya ke depan. Ledakan. Seluruh jalan hancur. Baik Hua Wufang dan Long Chen terlempar ke belakang puluhan meter. Long Chen terkejut di dalam. Meskipun dia telah memaksa kembali Hua Wufang, tangannya sendiri sakit. Kekuatan Hua Wufang tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menyerang. Membunuh mereka. Hua Wufang melambaikan tangannya, dan para celestial yang mengikutinya semua maju ke depan. Meskipun Hua Biluo memiliki kepercayaan pada Long Chen, melihat lebih dari 30 celestial maju ke depan membuat hatinya naik ke tenggorokannya. Para celestial itu semua memanggil manifestasi dao surgawi mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa sembarangan melawan Long San. Dinding api yang mengamuk. Tiba-tiba, dinding api besar muncul, dan memblokir para celestial. Celestial itu harus segera berhenti. Ini bukan api biasa. Ini adalah seni magis yang digunakan oleh ahli ekspansi laut. Panas yang mengerikan itu tak tertahankan. Apakah Anda pikir Anda bisa menggunakan angka untuk menang? Apakah menurutmu keluarga Fang saya kekurangan orang? Fang Mingyuan muncul di depan api. Hal itu menyebabkan teriakan kaget para penonton. Kepala keluarga Fang adalah seseorang yang dikenal banyak orang. Itu adalah penguasa yang kuat di wilayah ini, dan dia mendukung Long San. Mengikuti Fang Mingyuan, Chai Gaoyang juga muncul. Bukan hanya mereka, puluhan ahli ekspansi laut juga muncul. Long Chen tersenyum sedikit. Ini adalah sesuatu yang diarencanakan dengan Fang Mingyuan. Baru saja, Long Chen memiliki keinginan untuk membunuh semua celestial ini. Di matanya, mereka bukan celestial, tetapi banyak buah dao surgawi. Saat ini, hanya Tang Wan Er dan Meng Ki yang merupakan celestial. Dia juga memiliki delapan buah dao surgawi lainnya. Namun, dia tidak berani memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Fakta bahwa Tang Wan Er dan Meng Ki telah terbangun sebagai celestial secukup mengejutkan bagi Sekte Suantian Dao. Jika lebih banyak celestial juga muncul pada saat yang sama, akan aneh jika tidak ada yang menganggapnya mencurigakan. Saat ini, cukup banyak waktu telah berlalu sejak ranah rahasia Jiuli. Tapi Manik Chaos Primal belum sepenuhnya dilupakan. Jika seseorang menghubungkan celestial baru dengan Manik Chaos Primal, maka Long Chen akan berada dalam bahaya besar. Jadi dia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Hal semacam ini tidak akan merusak tidak peduli berapa banyak yang dia kumpulkan. Melihat perubahan mendadak ini, Long Chen menarik Hua Biluo ke samping untuk menyaksikan kegembiraan. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Semua orang buru-buru berbalik untuk melihat ratusan ahli berjalan mendekat. Mereka semua ahli ekspansi laut dengan Hua Changsheng memimpin mereka. Bertarung sampai mati. Mengapa Anda mengatakan sesuatu seperti itu? Long Chen adalah anggota keluarga Fang saya. Sejak wanitanya diculik, dia secara alami harus merebutnya kembali. Semua orang seimbang, dan tidak ada yang salah dengan itu. Mengapa merusak persahabatan kita? Tanya Fang Mingyuan. Long Chen juga tertawa, tepat sekali. Game hanya ada untuk dimainkan. Jangan tertawa ketika Anda menang tetapi kemudian mengamuk tanpa malu-malu saat Anda kalah. Itu akan membuat keluarga Hua tampak terlalu hambar. Anda merebut wanita saya, jadi saya tidak menginginkannya lagi. Anda harus belajar dari saya. Lihatlah betapa murah hati saya. Inilah artinya menerima kemenangan dan kekalahan. Apakah kamu mengerti? Semua orang tidak bisa berkata-kata. Sekarang, banyak orang sudah bertanya-tanya dan mengetahui apa yang telah terjadi. Wanita Long San baru saja pelacur yang dibeli dari rumah bordil. Tapi wanita Hua Wu Fang adalah seseorang yang akan dinikahinya secara resmi, seorang selir. Bagaimana itu bisa sama? Selanjutnya, jika keluarga Hua benar-benar membiarkan wanita mereka direnggut, mengingat berapa banyak tamu yang diundang keluarga Hua, bagaimana mereka harus menghadapinya. Berhenti memutar balikan logika, Hua Biluo harus dikembalikan ke keluarga Huoku. Siapapun yang mencoba menghentikanku akan dibunuh. Raung Hua Changsheng. Dia pasti tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut. Baiklah, karena kamu ingin keras kepala, kami hanya bisa menemanimu sampai akhir. Orang-orang yang menonton, Anda harus lari untuk hidup Anda selagi Anda masih bisa. Pertarungan hidup dan mati akan segera terjadi di sini. Teriak Fang Mingyuan. Setelah itu, semua ahli keluarga Fang dan Cai melepaskan aura kuat mereka, siap bertarung. Semuanya berhenti. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Long Chen tersenyum. Dia tahu dia akan datang. Bab 684 Menara Leluhur. Orang yang dia harapkan telah datang. Tapi apa yang tidak sesuai dengan harapan Long Chen adalah bahwa ketika administrator menara telah datang, orang yang berbicara bukanlah dia. Itu adalah sesepuh kurus yang matanya melepaskan cahaya hangat. Alih-alih terlihat tegas dan dingin, dia tampak seperti senior yang baik hati. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa administrator menara sebenarnya berada di belakang sesepuh itu. Dia tampak sangat serius, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika Huo Changsheng dan yang lainnya melihat desain jubah tetua itu, ekspresi mereka benar-benar berubah dan mereka buru-buru membungkuk. Murid menyapa leluhur menara. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka buru-buru mengikuti jejak mereka dan membungkuk. Long Chen juga tertegun. Administrator menara pernah memperingatkannya bahwa leluhur menara akan datang. Long Chen mengira bahwa semua orang akan tahu kapan leluhur menara tiba. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa tidak satupun dari mereka yang sadar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Cai Liehuo dan Fang Chang mungkin lupa memperingatkan kepala keluarga mereka. Saat Long Chen ragu-ragu apakah dia harus membungkuk atau tidak, leluhur menara melambaikan tangannya. Anda bisa membuang formalitas. Pasti menyenangkan menjadi muda. Melihat sikap Anda hari ini, sepertinya jika saya tidak muncul, Anda siap untuk merobohkan menara pil ke tanah. Petik 2 Huo Chang Sheng buru-buru menjelaskan, leluhur menara, tolong bantu muridnya mendapatkan keadilan. Pengantin keluarga Huo saya diculik secara paksa oleh seseorang, dan kami tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik. Petik 2 Leluhur menara tersenyum. Oh, jadi hal seperti itu terjadi. Sangat menarik. Siapa yang berani mengambil pengantin dari keluarga Huo Anda? Petik 2 Melaporkan ke Tower Ancestor, dia yang kecil ini, kata Long Chen. Mengapa kamu melakukan ini? Tanya leluhur menara. Ada dua alasan, salah satunya adalah dia merenggut wanitaku kemarin, kata Long Chen sedikit canggung. Dan alasan lainnya. Batuk, alasan lainnya. Sial, itu benar-benar menjengkelkan. Sebenarnya wanita Huo Hufang bahkan lebih cantik dariku, jadi aku harus mengajaknya, kata Long Chen. Hua Biluo menegang. Apa yang dilakukan Long Chen? Meskipun basis kultivasi tetua itu tersembunyi, tekanan yang datang darinya adalah sesuatu yang membuat orang lain bahkan tidak dapat menatap matanya. Untuk Long Chen berani mengatakan kata-kata seperti itu, apakah dia mencoba membuat lelucon? Long San, perhatikan kata-katamu. Teriak administrator menara. Ini untuk kebaikan Long San sendiri, karena leluhur menara memiliki status yang agung. Hahaha. Tidak ada yang menyangka bahwa leluhur menara tiba-tiba akan tertawa. Sangat menyenangkan menjadi muda. Anda berani melakukan apa saja. Petik 2 Melihat leluhur menara tidak marah dengan Long Chen dan benar-benar memujinya, Huo Changsheng punya firasat buruk. Dia buru-buru berkata, leluhur menara, Long San hanya mengatakan omong kosong yang tidak tahu malu. Keluarga Huo saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk pergi ke keluarga Fang. Petik 2 Leluhur menara berkata, sungguh menarik. Salah satu dari Anda mengatakan yang lain menyambar wanita mereka, sementara yang lain mengatakan yang pertama tidak tahu malu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbaring di depanku. Baiklah, biarkan aku yang menjadi hakim untuk ini. Apakah Anda bersedia mengikuti tes? Petik 2 Makna menara leluhur sangat jelas. Dia akan menggunakan jenis seni duri sungkup hati jiwa yang sama dengan yang digunakan Long Chen. Itu adalah cara paling sederhana untuk menemukan kebenaran. Long Chen tiba-tiba berkata, bagaimana mungkin hal kecil ini layak untuk Anda lakukan secara pribadi. Saya bisa memberi Anda bukti yang sangat sederhana. Petik 2 Long Chen menunjuk ke Huo Wufang. Apakah Anda mengirim delapan tamu keluarga Huo Anda kemarin? Huff, tidak. Huo Wufang tentu saja tidak akan mengakuinya. Long Chen membuang pil obat, dan itu meledak di udara. Melihat partikel-partikel itu perlahan tertiup angin, semua orang bingung dengan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, orang-orang berteriak kaget. Mereka melihat bahwa tujuh orang di belakang Huo Wufang telah menjadi hitam. Kulit mereka sehitam dasar pot. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya wajah mereka, tangan mereka, leher mereka, setiap bagian kulit mereka yang terbuka berwarna hitam pekat. Idiot, kamu berani tak terkendali di rumah seorang alkemis. Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa menangkap Anda? Apa menurutmu alkemis tidak membuat pertahanan? Ketika Anda menerobos masuk ke kamar saya untuk menculik wanita saya, Anda mengaktifkan pil sembilan warna yang saya siapkan sebelumnya. Pil ini bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk pertahanan. Itu mempengaruhi siapa saja yang menghirup baunya. Bahkan menahan nafas pun tidak ada gunanya, karena akan masuk melalui pori-pori. Di sana, itu akan menunggu tahun depan. Saya tidak tahu tentang kebiasaan alkemis lain, tapi saya selalu mengatur ini di tempat saya tinggal. Saya tahu orang-orang selalu suka menyelinap ke kamar saya ketika saya tidak ada di sana. Tadi, yang saya gunakan adalah bedak warna khusus. Ini telah menyebar ke semua orang di sini, dan tidak bersuara serta tidak berbau. Tentu saja, itu bukan racun. Hanya saja, siapapun yang menghirup bubuk roh sembilan warna akan membuat kulitnya menjadi hitam pekat. Huff, yang terpenting, warna ini meresap jauh ke dalam dagingmu. Bahkan menggosok kulit Anda tidak ada gunanya. Kulit barumu akan tetap hitam. Tapi jangan khawatir, efek obatnya tidak bertahan lama. Ini akan memudar hanya dalam 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun ke depan, sebaiknya Anda membiasakan diri menjadi orang kulit hitam, kata Longchen. 10 tahun, tidak lama lagi. Melihat sosok hitam itu, ekspresi semua orang menjadi aneh. Bagaimana mereka pergi keluar untuk melihat orang lain dengan penampilan seperti itu. Satu-satunya hal yang putih di tubuh mereka adalah gigi dan mata mereka. Ini terlalu jahat. Bagaimana Celestials, dengan status agung mereka, keluar seperti ini. Tapi ada satu keuntungan bagi mereka, mereka akan kurang terlihat di malam hari. Kemarin, 8 dari Anda datang. Tadi, Anda membunuh salah satu dari mereka, jadi hanya ada 7 yang tersisa. Tuan Junior Huo, tolong beri saya penjelasan untuk ini, kata Longchen kepada Huo Wufang. Uh, Huo Wufang langsung terdiam. Dia tidak menyangka Longchen sudah lama mendapatkan bukti. Sekarang setelah terungkap di depan leluhur menara, dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Anda bisa mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Anda, Longchen mengingatkan. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Geram Huo Wufang. Kamu tidak tahu tentang itu. Bukankah kamu sudah mengakuinya sekarang? Semua orang mendengarnya. Selain itu, bukankah mereka semua ada di keluarga Huo Anda kemarin? Ejek Longchen. Huo Wufang mulai berkeringat. Tindakannya ini terlalu kejam. Dia tidak punya cara untuk mengakui ini. Batuk, anak-anak itu masih terlalu kecil dan kurang berakal sehat. Sangat umum bagi mereka untuk melakukan hal-hal bodoh dengan sikap keras kepala mereka. Wufang tidak tahu tentang masalah ini. Biarkan saya menggantikannya untuk meminta maaf kepada Anda, kata Huo Changsheng. Cih, apakah permintaan maaf ada gunanya? Regangkan lehermu di sini dan biarkan aku memotongnya dengan pedangku. Kalau begitu aku akan minta maaf padamu, kata Longchen dengan nada menghina. Longshan, semua hal ada alasannya. Keluarga Huo saya mungkin salah kali ini, tetapi Anda juga bertindak terlalu jauh. Jangan mencoba bertingkah seperti korban. Jangan pergi terlalu jauh. Huo Changsheng memiliki perut yang penuh amarah, tetapi di depan leluhur menara, dia tidak berani melepaskannya. Namun, ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Jangan pergi terlalu jauh. Hahaha, betapa menggelikan kalimat ini ketika datang dari mulut keluarga Huo Anda. Keluarga Huo Anda telah melakukan begitu banyak kekejaman, tetapi siapa yang berani menindas Anda? Jika ada yang mencoba, bukankah mereka akan dibunuh oleh Anda? Ini seperti Longchen. Di wilayah kekacauan, keluarga Huo Anda diam-diam menghasut jalan yang rusak untuk membunuhnya. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Petik 2. Omong kosong. Jangan memfitnah orang lain. Huo Changsheng sangat marah, tapi juga sangat terkejut. Masalah ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para petinggi dari Suantian Dao Sek. Untuk melindungi rahasia ini, keluarga Huo telah membayar sejumlah besar uang tutup mulut. Sekte Suantian Dao adalah eksistensi yang sangat besar. Itu sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak perlu mengirim seseorang ke pernikahan Huo Hufang. Pada kenyataannya, markas Suantian Dao Sekte memiliki hubungan dengan Pilvali. Mereka bisa begitu saja mengabaikan keluarga Huo. Sekte Suantian Dao telah meminta kompensasi atas apa yang telah dilakukan keluarga Huo terhadap Longchen. Tetapi kompensasi ini sebagian besar untuk keluarga Sui, atau keluarga Sui mungkin terus mempermasalahkan hal ini. Setelah membuat keluarga Huo membayar harga yang menyakitkan, Sekte Suantian Dao tidak menyebutkan topik ini lagi. Benar-benar tidak terduga bagi Longshan untuk mengangkatnya sekarang. Tidak hanya Huo Changsheng terkejut dan marah, dia juga sedikit panik. Harus diketahui bahwa leluhur menara memiliki status dan otoritas yang sangat tinggi. Leluhur menara bertugas memilih orang-orang berbakat untuk dibawa ke Pilvali. Meskipun leluhur menara ini tidak bertanggung jawab atas tindakan disipliner, jika dia melaporkan ini, keluarga Huo mereka akan binasa. Memfitnah orang lain. Apakah saya, Longshan, seseorang yang akan melakukan itu? Saya yakin semua orang akan mengerti begitu mereka melihat ini. Longchen langsung mengaktifkan giyok fotografi. Saat sebuah adegan muncul di udara, ekspresi Huo Changsheng benar-benar berubah. Adegan itu sama dengan yang ditunjukkan oleh Sekte Suantian Dao padanya. Spes tiba-tiba bergetar. Adegan itu baru saja muncul ketika leluhur menara melambaikan tangannya. Gambar itu membeku dan kemudian memudar. Kami telah keluar dari topik. Melanjutkan seperti ini tidak akan ada akhirnya. Saya agak tua, dan waktu saya sangat berharga. Mari kita tangani masalah ini lebih cepat. Saya memahami situasi umum. Keluarga Huo Anda benar-benar menculik wanita Longshan. Petik 2. Tower Ancestor. Kami tidak. Teriak Huo Hu Fang. Leluhur menara melambaikan tangannya. Apakah Anda melakukannya atau tidak, Longshan memiliki bukti bahwa Anda menculiknya, sementara Anda tidak memiliki bukti bahwa Anda tidak menculiknya. Kemarin, Anda merebut wanita Longshan, dan hari ini, Longshan merebut wanita Anda. Hasilnya adalah Longshan puas, tetapi Anda tidak senang, merasa seperti Anda tersesat. Lalu bagaimana dengan ini, kita akan mengikuti aturan tradisional dunia untuk menyelesaikan ini. Inilah artinya bagi seorang juara memiliki kecantikan. Kalian berdua dapat memiliki pertempuran yang menentukan, dan pemenangnya akan mendapatkan keindahan. Apakah kamu menerima? Saya menerima. Sudah lama saya menganggap orang ini tidak menyenangkan. Kali ini, saya akan memberinya pukulan yang tepat. Kata Longshan. Situasi ini terlalu sempurna. Untuk memberi Huo Wufang pukulan yang kejam saat ini, apa yang bisa lebih baik? Huo Wufang memelototi Longshan, matanya praktis menyemburkan api. Saya juga. Huo Wufang menerima kekalahannya. Petik 2 Tiba-tiba, kata-kata Huo Changsheng membuat semua orang tercengang. Bab 685 Konsesi ini mengejutkan semua orang, termasuk Longshan. Ini mengakui kekalahan. Mereka tidak hanya akan kehilangan wanita mereka, tetapi mereka juga akan kehilangan semua wajah mereka. Kakek, Huo Wufang sangat tidak mau. Itu hanya seorang wanita. Jika ingin bermain, Anda harus bisa menerima kekalahan. Selain itu, dengan statusmu, wanita mana yang tidak bisa kamu dapatkan. Petik 2 Huo Changsheng menoleh ke Longshan. Kali ini, keluarga Huo saya mengaku kalah. Tapi permainan ini masih belum berakhir. Pemenang akhir adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui di masa depan. Adapun bagi Anda, Anda hanyalah bidak catur. Ketika Anda kehabisan penggunaan, Hehe, saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Huo Changsheng tidak memberi Longshan kesempatan untuk menjawab. Dia langsung membungkuk ke leluhur menara dan membawa orang-orangnya pergi. Bang! Papan catur batu giyok yang halus terlempar ke tanah, hancur berkeping-keping. Rasanya seperti penghancuran papan catur ini bisa meredakan sebagian amarah Huo Wufang. Kakek, kenapa kau membuatku mengaku kalah? Aku yakin bisa membunuh Longshan. Geram Huo Wufang. Kamu terlalu meremehkan Longshan. Dia sangat kuat. Jika Anda bertarung sekarang, Anda hanya memiliki peluang 50% untuk menang. Untuk seorang wanita, Anda akan memperlihatkan kekuatan Anda. Ini sangat tidak layak. Saat ini, permainan catur ini baru dimainkan setengahnya. Keluarga Fang telah berhasil mendapatkan bidak yang kuat, dan situasinya tampaknya menguntungkan bagi mereka untuk saat ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki peluang untuk menang. Selain itu, tulang Anda belum sepenuhnya beradaptasi dengan Anda. Anda masih membutuhkan lebih banyak waktu. Ketika mereka telah beradaptasi dengan sempurna, tidakkah kamu bisa memusnahkan Longshan dengan lambayan tanganmu? Hal terpenting bagi Anda adalah fokus pada final. Jika Anda bisa mengambil tempat pertama, hef, maka keluarga Fang dan Cai semuanya akan mati tanpa kuburan, kata Huo Changsheng. Huo Hu Fang berkata, Tapi Longshan itu sangat aneh. Seni alkimia terlalu mendalam untuk dilihat. Jika aku membunuhnya hari ini, bukankah tempat pertama ada di sakuku? Petik 2 Huo Changsheng menggelengkan kepalanya. Kamu berpikir terlalu sederhana. Bahkan dengan asumsi Anda bisa mengalahkannya, leluhur menara tidak akan membiarkan Anda membunuhnya. Petik 2 Huo Hu Fang berkata, Apa basis kultivasi yang dimiliki leluhur menara bagi Anda untuk menjadi hormat kepadanya? Huo Changsheng menghela nafas, Awalnya, saya pikir orang yang bertanggung jawab atas kompetisi Kaisar Pil adalah administrator menara. Saya tidak pernah mengharapkan leluhur menara datang secara pribadi. Alasan saya harus menghormati dia adalah karena otoritas tertingginya serta fakta bahwa dia adalah ahli tingkat leluhur. Petik 2 Tingkat leluhur, alam apa itu? Tanya Huo Hu Fang. Tingkat leluhur hanyalah sebuah nama panggilan, mengacu pada para pemimpin dan leluhur dari sekte teratas. Alam mereka yang sebenarnya berada di atas ekspansi laut, dan disebut penempaan fondasi. Ahli penempaan yayasan adalah keberadaan puncak di Washtelen Timur. Pakar seperti itu hanya ada di sekte tertinggi. Tetapi tokoh-tokoh seperti itu sangat kuat sehingga kami jarang berhubungan dengan mereka. Jangankan ahli Fondation Forging, saya bahkan jarang sekali melihat ahli setengah langkah Fondation Forging, ujar Huo Changsheng. Kakek, bukankah kamu berada di puncak ekspansi laut? Menurut alasan, bukankah Anda hanya selangkah lagi dari Fondation Forging? Petik 2 Hehehe, itu tidak sepenuhnya benar. Yang disebut alam ekspansi laut mengacu pada perluasan laut ki. Tujuannya adalah untuk mendorong laut ki ke ukuran sebesar mungkin. Seseorang di si ekspansion memiliki lebih dari 100 kali yuan spiritual seseorang di puncak alam siantian. Alam siantian hanyalah batu loncatan. Hanya ketika Anda mencapai ekspansi laut, laut ki Anda akan tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Itu tidak hanya bisa menyimpan yuan spiritual, tapi Anda juga bisa memanggil manifestasi laut ki Anda saat bertarung. Hanya dengan mencapai ekspansi laut Anda dapat benar-benar memontrol energi langit dan bumi, menggunakan seni magis untuk membunuh lawan Anda. Itu adalah garis pemisah dalam dunia kultifasi. Celestial dikatakan bisa bertempur melintasi alam. Dalam pembukaan meridian, mereka dapat mendominasi alam siantian. Tapi Celestial yang mencapai alam siantian akan kesulitan melawan ekspansi laut. Itu karena ahli ekspansi laut dapat mengandalkan kendali mereka atas energi alam untuk menahan penindasan dari teriakan Tao Surgawi. Jadi meskipun ada beberapa Celestial siantian yang mampu melawan ahli ekspansi laut, itu hanya mengacu pada tahap awal. Mampu bertarung melawan tahap tengah sangat tidak mungkin, apalagi tahap akhir. Sebenarnya, bahkan mengetahui hal-hal ini tidak ada gunanya bagimu. Anda harus menyesuaikan kondisi mental dan fokus pada alkimia. Raih kondisi puncakmu untuk final. Petik 2 Ya, kakek, aku tahu. Aku akan mengambil tempat pertama, dan pada saat itu, ketika keluarga Chai dan Fang dimusnahkan, aku secara pribadi akan menangani Long San dan pelacur Hua Biluo itu. Aku akan membuat hidup mereka lebih buruk dari kematian. Hua Wu Fang mengatupkan giginya. Long Chen tidak bisa menahan perasaan ada sesuatu yang aneh saat dia melihat Hua Changsheng dan yang lainnya pergi. Ini sedikit melenceng dari ekspektasinya. Apakah keluarga Hua benar-benar akan menerima kehilangan ini? Meskipun dia tidak benar-benar memahaminya, setidaknya masalah Hua Biluo telah diselesaikan. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah leluhur menara. Tower Ancestor benar-benar-benar dan tidak memihak, melihat semuanya dan berwawasan, tidak dapat rusak, cemerlang, dan cerdas. Long San berterima kasih karena Anda telah menjalankan keadilan. Petik 2 Chai Liehuo dan Fang Chang tidak bisa tidak mengagumi Long San. Bagaimana dia melatih wajahnya? Dia bahkan tidak merasa malu mengucapkan kata-kata mengjilat seperti itu. Haha, apa semua anak hari ini sangat menarik. Anda dapat melanjutkan apa yang sebelumnya Anda lakukan. Orang tua ini tidak punya tenaga untuk menemanimu. Saya bertanggung jawab atas final, jadi cobalah untuk tidak terlalu banyak bermain-main. Saya tidak akan bisa mengikuti. Petik 2 Setelah mengatakan itu, leluhur menara langsung pergi. Administrator menara segera mengikuti. Fang Mingyuan dan Chai Gao yang buru-buru membungkuh. Kata-kata terakhirnya jelas merupakan peringatan bagi mereka. Saat kompetisi masih berlangsung, mereka harus lebih berhati-hati. Meskipun leluhur menara tampak seperti senior yang baik hati, kemarahan orang semacam ini tidak pernah terungkap di wajahnya. Tetapi jika mereka membuatnya marah, mereka akan binasa. Keluarga Fang dan Chai juga pergi sekarang. Pada akhirnya, Long San adalah pemenang terbesar. Dia berhasil merebut wanita Huo Wu Fang. Berita ini menyebar ke seluruh kekuatan besar. Benar-benar mengejutkan. Terlepas dari betapa kuatnya keluarga Huo, pengantin wanita mereka telah direnggut. Dikatakan bahwa keluarga Huo sangat marah karena ini, dan mereka pergi ke keluarga Hua dan mengutuk mereka. Mereka mengancam mereka, mengatakan bahwa jika mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Huo, mereka harus menunggu konsekuensinya. Jelas, keluarga Huo sedang melepaskan amarah mereka pada keluarga Hua. Karena Hua Biluo, keluarga Hua telah kehilangan seluruh wajah mereka. Long Chen mengabaikan semua ini. Ketika dia kembali ke keluarga Fang, dia langsung membawa Hua Biluo ke kamar barunya. Haha, cantik Hua, kita bertemu lagi, dia tertawa. Long Chen selalu berhutang pada Hua Biluo. Meskipun Hua Biluo awalnya memilih untuk tetap netral dalam pertempuran terakhir dari ranah rahasia Jiuli karena ancaman Hua Wu Fang, dia masih berdiri kokoh di sisi Long Chen ketika jalur rusak telah bergabung. Long Chen berada dalam situasi putus asa saat itu. Baginya untuk membantunya saat itu bukan hanya karena kerja sama mereka. Itu melibatkan kepercayaan di antara mereka. Long Chen, kamu benar-benar iblis. Hua Biluo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kemanapun Long Chen pergi, kekacauan akan mengikuti. Dia selalu melakukan hal-hal di luar ekspektasi orang. Hehe, kenapa tetap bosan? Jauh lebih menyenangkan bagi semua orang untuk tertawa dan merayakan bersama. Long Chen tertawa dan menyuruh Hua Biluo duduk, memberinya secangkir teh. Di sini, rasakan beberapa dari teh pinus mitos 5 rasa ini. Hehe, ini adalah sesuatu yang istimewa untuk menarapil, dan orang luar bahkan tidak bisa membelinya. Petik 2 Hua Biluo tersenyum dan menerima tehnya. Sedikit menyesapnya, semburan aroma menyelimuti dirinya. Seteguk saja dapat menyegarkan pikiran seseorang sepenuhnya. Sepertinya kamu melakukannya dengan sangat baik di sini. Apakah Anda berencana untuk mengubah profesi? Hua Biluo tersenyum. Mengapa saya harus mengubah profesi? Alkimia hanyalah hobi sampingan. Keluarga Huola yang menyerang saya lebih dulu. Yang saya lakukan hanyalah menyerang balik. Hehe, aku tidak berbuat terlalu buruk. Di babak pertama ini, saya berhasil memenangkan istri yang begitu cantik, goda Longchen. Hua Biluo memerah dan menegur, jika kamu menggodaku seperti ini, akan aneh jika Tang Wan R tidak memukulmu menjadi panekuk ketika dia tahu. Petik 2 Nya, touch. Kamu meremehkannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa? Dia tidak akan mengalahkanmu. Tanya Hua Biluo. Aku bilang kamu meremehkannya. Saya mengacu pada bagaimana Anda mengatakan dia akan memukul saya menjadi pankeik. Anda hanya tidak memahaminya. Ketika dia memukuli orang, dia tidak pernah peduli dengan bentuknya. Longchen menghela nafas. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Sudah lama sejak dia menindas gadis yang berapi-api itu. Siapa yang tahu betapa dia merindukannya sekarang? Hua Biluo menutup mulutnya dan tertawa. Hahaha, kamu benar-benar menghibur. Tidak heran semua keindahan tak tertandingi itu begitu setia padamu. Petik 2 Longchen tanpa malu-malu berkata, tapi tentu saja. Bukankah itu sebabnya saya sebelumnya mengatakan bahwa jika Anda pergi dengan saya, Anda akan bangun setiap pagi dari tawa. Petik 2 Hua Biluo tersipu. Dia mengingat aktingnya dengannya. Memikirkan tindakan intimnya, dia tidak bisa menahan rasa malu. Melihat bahwa Hua Biluo tidak terbiasa dengan godaan semacam ini, Longchen mengubah topik pembicaraan. Apa rencanamu sekarang? Hua Biluo menghela nafas dengan sedih. Apa yang dapat saya? Keluarga saya telah meninggalkan saya. Mereka jelas tahu orang macam apa Hua Wufang itu, tetapi untuk menjilatinya, mereka tetap menyerahkan saya. Petik 2 Suaranya mungkin tenang, tapi matanya dipenuhi kengganan dan amarah. Mengingat wajah apatis itu, dia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Longchen menanyakan beberapa pertanyaan sederhana tentang situasinya. Dia benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia membuat tekadnya. Hua Biluo, jika saya bisa membiarkan Anda menjadi surgawi, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Bab 686 banding 686. Pada akhirnya, Longchen masih memutuskan untuk menjadikan Hua Biluo sebagai celestial. Bagaimanapun, situasinya saat ini karena dia, seorang pria harus bertanggung jawab. Tapi Longchen tidak secara langsung memberinya buah dao surgawi. Sebagai gantinya, dia memutuskan bahwa dia akan memperbaiki buah dao surgawi menjadi pil obat terlebih dahulu. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak ingin dia tahu tentang buah dao surgawi yang menentang surga yang dia miliki. Dia tidak bisa mengungkapkan ini kepada siapapun yang tidak dia percayai sepenuhnya. Alasan lainnya adalah ini bermanfaat bagi Hua Biluo. Dia akan bisa memperbaikinya lebih cepat. Malam itu, Hua Biluo tidur di kamar Longchen. Meskipun dia sudah menjadi ahli siantian, dia telah tersiksa secara mental selama beberapa hari. Dia kelelahan. Setelah akhirnya semua bebannya lega, dia tidur dengan nyenyak di tempat tidur Longchen. Di sisi lain, Longchen tidak tidur. Dia sibuk memikirkan rencana tindak lanjut. Dari atas ke bawah, tidak ada orang yang baik di keluarga Hua. Kali ini, dia akan mencabutnya dari akarnya. Rencana aslinya harus ditunda. Dari kata-kata leluhur menara, jelas dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun selama ini. Dia harus menunggu sampai setelah kompetisi, sampai leluhur menara dan yang lainnya pergi. Fang Mingyuan telah memberitahu Longchen bahwa meskipun kedua keluarga mereka tidak sekuat keluarga Hua, mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Satu-satunya masalah adalah keluarga Hua memiliki terlalu banyak tamu. Mereka adalah antek mereka, dan mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, jika Longchen bisa menempati posisi pertama, situasinya akan berbalik. Orang-orang yang berpihak pada keluarga Hua kemungkinan besar akan berubah sisi menjadi netral. Sebelum mereka tahu siapa pemenang akhirnya, mereka tidak akan terburu-buru memilih tim. Cih, sepertinya aku benar-benar harus mendapat tempat pertama. Tapi saya masih belum tahu apa hadiahnya. Saya sangat menantikannya. Longchen menyesap tehnya. Baru sekarang dia menyadari hari itu sudah cerah. Melihat Hua Biluo masih tidurnya, dia tahu betapa dia pasti sangat menderita akhir-akhir ini. Dia tidak mengganggunya. Dengan lembut membuka pintu dan menutupnya di belakangnya, dia menghirup udara segar. Dia pergi mencari Fang Chang. Tetapi dia baru saja meninggalkan kamarnya ketika dia melihat Fang Chang dan Cai Liehuo duduk di sana, mengobrol. Fang Chang, apa kamu tahu? Kemarin, saya melakukannya lima kali dengan Zen Zen. Zen Zen bisa dibilang melayang ke langit, kata Cai Liehuo dengan arogan. Setiap kali pria menyebutkan topik ini, mereka selalu merasa sangat percaya diri. Tidak ada apa-apa. Saya melakukannya tujuh kali kemarin, dan Sui Hua memuja saya sampai mati. Dia bilang aku pria paling menakjubkan di dunia. Fang Chang secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Siapa yang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tapi dia sangat percaya diri. Tiba-tiba melihat Longchen berjalan mendekat, Fang Chang berteriak, Tuan ketiga, berapa kali kamu melakukannya tadi malam? Longchen tahu mereka berdua sengaja menggodanya. Sekali. Petik dua. Sungguh, sekali saja. Memalukan sekali. Seperti yang diharapkan, keduanya langsung tertawa. Longchen duduk dan menghela nafas. Menatap kekejauhan, dia tanpa daya berkata, Aku tahu. Kami hanya melakukannya sekali. Tapi saat langit cerah, dia memintaku untuk istirahat. Petik dua. Petik dua titik. Petik dua. Keduanya terdiam lama sebelum Fang Chang akhirnya menepuk bahu Longchen. Tuan ketiga, kemampuan pamer Anda benar-benar tak tertandingi. Kami berdua perlu terus belajar. Petik dua. Longchen berkata, Mari kita berhenti bicara omong kosong. Tidak banyak waktu sampai final. Saya akan mengasingkan diri untuk melatih alkimia saya. Petik dua. Kamu akan mengasingkan diri lagi. Kamu benar-benar monster. Petik dua. Saya tidak punya pilihan. Meskipun kekuatan spiritual saya kuat, fondasi saya bahkan tidak sebagus sekalian berdua. Saya kurang pengalaman alkimia, jadi saya punya banyak ruang untuk perbaikan. Bahkan jika itu tepat sebelum kompetisi, saya harus meningkatkan keterampilan saya. Setiap sedikit adalah peluang lebih besar bagi saya untuk mengalahkan Huo Hu Fang. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Petik dua. Fang Chang dan Cai Liehuo sangat menghormati dia. Pil penyulingan adalah proses yang sangat membosankan dan sangat pahit. Anda harus tetap fokus sepenuhnya sepanjang waktu dan merasa gentar saat Anda menunggu untuk melihat apakah Anda berhasil atau tidak. Fang Chang dan Cai Liehuo juga mengasingkan diri selama beberapa hari, mempraktikkan alkimia mereka sampai mereka ingin muntah. Melihat betapa pengabdian Longchen pada alkimia, mereka tidak bisa tidak meratap. Mungkin jika mereka memiliki etos kerja Longchen, mereka berdua tidak akan jauh lebih lemah dari Huo Hu Fang. Bisakah Anda memberi saya kamar pribadi? Lebih disukai yang lebih besar. Saya ingin mengasingkan diri dengan Hua Biluo. Lagi pula, aku tidak ingin dia merebut wanitaku lagi. Dan untuk alasan lainnya, he he, ketika aku lelah dari pemurnian. Kau mengerti? Longchen tertawa. Tentu saja, kami mengerti. Kami laki-laki. He he, Longshan, kreativitasmu ini sangat bagus. Saya pikir saya akan mencobanya lain kali juga. Saat saya lelah menyempurnakan, saya juga bisa relax. Fang Chang tersenyum nakal. Cai Liehuo juga mengangguk, ekspresi menyembah di wajahnya. Ya, saya pasti harus mencobanya juga. Jika berhasil, mungkin kita akan mencatat sejarah sebagai inovator. Ya, ya, saya akan mengasingkan diri dan mencobanya sekarang. Petik 2. Akibatnya, Longchen mendapatkan kamar yang sangat luas untuk dirinya sendiri. Hal yang membuat Longchen tersenyum pahit adalah ada tempat tidur besar dan cantik di kamar itu. Kedua kakak laki-laki itu benar-benar berusaha keras, desah Longchen. Untuk apa tempat tidur ini? Hua Biluo tidak bisa membantu mempertanyakan tempat tidur mewah ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kamar pengasingan dengan tempat tidur seperti itu. Longchen buru-buru mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal untuk menyembunyikan masalah ini. Dia kemudian mulai memurnikan pil. Pil pertama sangat sederhana. Itu hanya menarik energi yang terkandung dalam buah dao surgawi dan mengembunkannya menjadi pil. Dia memberikannya kepada Hua Biluo, dan dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Longchen kemudian mengeluarkan lebih dari seratus bahan obat yang berharga. Ini untuk pil istana pencerahan. Dia telah mengumpulkan semuanya setelah Hua Wufang memberinya yang terakhir. Namun, terlalu banyak hal yang muncul selama ini, dan dia tidak punya waktu untuk memperbaiki. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan dan tidak bisa menahan semangat. Dengan setiap bintang seni tubuh hegemon bintang sembilan yang dia kental, kekuatan tempurnya akan mengalami perubahan yang menggulingkan surga. Misalnya, ketika dia memadatkan bintang ketiga, cincin surgawi sebenarnya mampu menahan teriakan Tao Surgawi. Tidak diketahui apa yang akan terjadi setelah dia mengembunkan bintang keempat. Longchen dengan hati-hati mulai memperbaiki bahan-bahannya. Api biru membumbung tinggi di tangan Longchen. Kekuatannya menyebabkan dia terkejut. Huo Long, kamu menjadi lebih kuat. Naga api biru terbang dari tangan Longchen. Panjangnya tiga kaki, tampak seperti ular kecil. Itu melingkari lengan Longchen dengan erat. Longchen melihat bahwa Huo Long telah menjadi warna biru yang lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat pesat. Yang terpenting, kendali atas kekuatannya sendiri telah meningkat pesat. Itu tidak mengamuk seperti sebelumnya. Bagus. Dengan bantuan Anda, saya bisa memperbaiki beberapa kali lebih cepat. Longchen tertawa. Semakin kuat Huo Long, semakin bermanfaat baginya. Dia dengan cepat memurnikan bahan menjadi bubuk. Huo Long benar-benar luar biasa sekarang. Setiap bahan disempurnakan hanya dalam waktu beberapa saat. Selanjutnya, itu juga jauh lebih mudah bagi Longchen untuk mengendalikan nyala api sekarang. Perlahan menambahkan bubuk ke dalam tungku pil, Longchen terus memperhatikan merger. Pil istana pencerahan adalah sesuatu yang tidak ada di dunia luar. Dunia luar tidak memiliki formula pil untuk itu, jadi tidak ada tingkatan untuk itu. Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk itu semua adalah bahan tingkat ke-6, kesulitannya sangat tinggi. Bahkan di antara pil tingkat 6, itu akan dihitung sebagai pil yang sangat sulit. Mereka yang bisa memperbaiki pil tingkat 6 dikenal sebagai leluhur pil. Mereka adalah orang-orang setingkat Huo Changcheng, Fang Mingyuan, dan Cai Gaoyang. Mereka adalah orang-orang yang minum pil olahan seumur hidup. Baru kemudian mereka mendapatkan sebutan seperti itu. Karena alkemis fokus pada budidaya api inti mereka, basis kultifasi mereka tidak maju dengan cepat. Jadi begitu alkemis mencapai alam siantian, basis kultifasi mereka akan maju lebih lambat. Bang! Ah! Longchen menghela nafas. Melihat abu ditungku pil, dia merasa tidak berdaya. Formula pil istana pencerahan yang muncul di kepalanya tidak menjelaskan secara detail. Itu berbeda dari pil Fengfu sebelumnya, pil aliot, dan pil nasib hidup. Oleh karena itu, dia harus belajar bagaimana memperbaikinya sendiri dengan benar. Sepertinya ingatan dewa pil sebenarnya kurang banyak. Longchen merasa tidak berdaya. Dia masih tidak tahu mengapa hanya sebagian kecil dari ingatan dewa pil yang ada di benaknya. Dewa pil, kau bisa melupakan sisa ingatanmu, tapi jangan lupa formula pil untuk seni tubuh Hegemon bintang 9. Longchen mengucapkan doanya. Tanpa dantian sejati, dan akar roh, darah roh, dan tulang rohnya telah diambil, maka jika dia juga tidak memiliki seni tubuh Hegemon bintang 9, dia sudah lama bereinkarnasi. Lagi, Longchen mengatupkan giginya. Bagaimanapun, dia memiliki bahan obat sebanyak yang dia butuhkan. Bang! Sekali lagi, tumpukan abu muncul di tungku pilnya. Longchen mengeluarkan selembar kertas dan menulis, rumput bintang 7 tidak bisa langsung digabungkan dengan buah penuai mitos. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Longchen memurnikan pil yang begitu sulit. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu tentang tabu di antara bahan-bahan tersebut, tetapi setelah tiga atau lebih bahan digabungkan, sifat obatnya menjadi kacau. Longchen mengujinya berulang kali, menuliskan kesimpulannya. Dia harus mengumpulkan pengalamannya terlebih dahulu sebelum menggabungkan bubuk. Halamannya sudah dipenuhi dengan potongan data yang tak terhitung jumlahnya dari kegagalannya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tahu bahwa setiap kegagalan membawanya selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Kegagalan menghilangkan satu proses yang salah. Semakin dia gagal, semakin dekat dia ke proses yang benar. Ketika halaman depan dan belakang telah sepenuhnya diisi dengan datanya, Longchen akhirnya menghela nafas. Dia telah menemukan metode yang tepat untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut. Longchen baru saja menghela nafas ketika suara gemuruh datang dari Hua Biluo yang jauh. Dia sudah selesai. Longchen terkejut. Dia benar-benar menyelesaikannya dengan sangat cepat. Tepat ketika Longchen terbangun dari penelitiannya, sederet kata merah muncul di dindingnya, final akan segera dimulai. Bab 687. Di depan menara tujuh harta karun, Longchen masih agak bingung. Bagaimana waktu berlalu begitu cepat? Masih ada beberapa hari, tapi sudah lewat dalam sekejap. Dia baru saja menemukan proses merger yang benar untuk pil istana pencerahan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya ketika dia ditarik ke final. Itu masih arena yang sama, tetapi perasaannya berbeda. Rasanya jauh lebih luas, karena ribuan tahapan sebagian besar telah disingkirkan. Hanya 89 yang tersisa. Masih ada lautan manusia di luar. Karena ini final, lebih banyak orang yang datang. Bahkan seniman bela diri pun datang untuk mendapatkan pengalaman. Hei, apa yang kamu dorong? Apakah kamu buta? Seorang pria berjubah putih mengutuk seorang pria dari jalan rusak. Saat ini, kota pil yang dipenuhi dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua datang untuk menyaksikan kesenangan itu, dan ada anggota dari jalur yang benar dan yang rusak. Kamu mau mati? Geram pria yang rusak itu. Jika tidak dilarang untuk bertarung di sini, dia pasti sudah membunuh si idiot ini. Kau lah yang ingin mati. Apakah anda ingin mencoba menyentuh rambut di kepala saya? Tetsch, pria berjubah putih itu meludah ke tanah dan mencibir dengan jijik. Kamu, tunggu saja. Jangan biarkan aku melihatmu di medan perang. Geram pria yang rusak itu. Dia menemukan tempat lain untuk menonton. Ahaha. Tiba-tiba, teriakan tajam seorang wanita terdengar di kerumunan. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu berasal dari seorang wanita korup dengan gambar kepala iblis di dadanya. Tapi pada gambar iblis yang menyeramkan itu ada dua cetakan tangan yang besar. Jejak tangan itu sangat jelas. Brengsek, kamu berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Kemarahan wanita rusak itu melonjak, dan pedangnya keluar dari sarungnya. Dia memelototi pria di depannya. Orang itu memiliki ekspresi yang salah. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ada terlalu banyak orang dan terlalu ramai. Saya didorong dalam kekacauan, dan saya hanya meraih apapun yang saya bisa. Ngomong-ngomong, saya benar-benar harus berterima kasih. Tapi, jika bukan karena dadamu yang besar, aku benar-benar akan jatuh. Terima kasih, sungguh terima kasih. Petik 2 Pria itu buru-buru membungkuk, tetapi dia masih memiliki ekspresi bejat di wajahnya. Selanjutnya, tangannya memberi isyarat seolah-olah dia menghidupkan kembali perasaan itu. Kamu, jalan benarmu benar-benar sekelompok idiot. Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah memainkan plot bodoh Anda. Tunggu saja, suatu hari aku akan membunuh kalian semua. Dia mengamuk, tapi dia tidak bisa menyerang di sini. Dia pergi, membangkitkan ledakan ejekan dari jalan yang benar. Pada saat yang sama, banyak panggilan genit terdengar. Tiba-tiba, seorang pria terlempar karena tamparan di wajahnya. Semua orang buru-buru berbalik untuk melihat seorang pria bertubuh besar mengutuknya. Dasar keparat kecil, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku laki-laki? Untuk apa kamu menyentuh pantatku? Longchen berdiri di atas panggung, melihat kerumunan yang kacau. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Jalan yang benar-benar-benar hanya tahu cara memainkan game-game bodoh ini. Sepanjang hari, yang mereka lakukan hanyalah berbicara, tetapi ketika harus melawan jalan yang rusak, mereka semua berubah menjadi orang lemah. Longshan, tempat pertama adalah milikku. Petik 2 Kompetisi belum dimulai, tetapi semua orang telah sampai di posisi masing-masing. Huo Wufang sedang berbicara dengan Longchen. Longchen meliriknya dan berkata, tempat pertama dari bawah. Saya tidak tertarik dengan itu, jadi Anda bisa menerimanya. Momo ngomong, gadis itu Biluo benar-benar tidak buruk. Terima kasih banyak, apakah Anda melihat dia bersorak untuk saya di sana? Petik 2 Huo Wufang mengikuti tatapannya dan memang melihat Hua Biluo. Dia tersenyum di tengah kerumunan. Sebenarnya, dia tidak melakukan apapun, tapi di mata Huo Wufang, dia datang untuk mendukung Longchen. Pelacur itu, cepat atau lambat, aku akan membuat hidup kalian semua lebih buruk dari kematian. Petik 2 Kalau bicara soal Slatines, adakah yang bisa dibandingkan dengan Anda di dunia ini? Kau tahu? Kemarin aku melihat foto Giyok Longchen mematahkan semua tulangmu di alam rahasia Jiuli. Aku benar-benar harus mengagumimu. Bagaimana Anda menahan semua rasa sakit itu tanpa membuat suara? Perasaan macam apa itu? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Huo Wufang langsung merasakan hawa dingin di tulangnya. Rasa sakit yang diberikan Longchen padanya selamanya tertanam dalam jiwanya. Adapun bagaimana dia tidak bersuara saat itu, itu karena dia tidak bisa. Tingkat rasa sakit itu adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak dapat bersuara. Longshan, kamu ingin mati. Kamu ada di sini, jadi kenapa aku mencari lebih banyak omong kosong? Kata-katamu tidak memiliki logika apapun. Petik 2 Huo Wufang menarik napas dalam-dalam. Dia merasa paru-parunya akan meledak. Dalam hal memainkan permainan lidah, Huo Wufang tidak bisa dibandingkan dengan Longchen. Hanya dari beberapa kata, dia akan mengamuk. Leluhur menara telah tiba. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Kerumunan itu terpecah saat sekelompok orang masuk. Orang di depan adalah leluhur menara. Di belakangnya adalah administrator menara. Selain mereka berdua, ada juga lebih dari 10 tetua. Masing-masing tetua itu memiliki kerutan yang dalam, wajah mereka hampir terlihat seperti kulit pohon. Jika nyamuk hinggap di wajah mereka, maka begitu mereka tersenyum, nyamuk itu mungkin akan mati lemas. Longchen telah mendengar dari Fang Chang bahwa selain Tower Ancestor, pengawas lain dari Pil Vali telah datang untuk kompetisi ini. Para pengawas ini mirip dengan petugas patroli. Mereka adalah alkemis tua yang telah pensiun, dan kemungkinan besar tidak memiliki banyak sisa umur. Tidak dapat memurnikan Pil lagi, mereka dikirim untuk melakukan apapun yang mereka inginkan sampai mereka mati. Tapi orang-orang tua ini telah mengikuti Pil Dao sepanjang hidup mereka. Bahkan jika mereka sudah tua, penglihatan mereka masih tajam. Jika mereka datang untuk mengawasi kompetisi, maka tidak ada yang bisa menipu. Leluhur menara dan yang lainnya berdiri di panggung teratas. Seluruh kerumunan telah terdiam begitu mereka tiba, suasana segera menjadi tegang. Leluhur menara melihat ke arah kerumunan dan mengangguk. Kompetisi Kaisar Pil terjadi sekali dalam satu abad. Tujuannya adalah memilih bakat terbaik untuk Pil Fali. Di semua waktu sebelumnya, 10 teratas semuanya akan diberi kesempatan untuk melanjutkan studi mereka di Pil Fali. Tapi tahun ini berbeda. Itu karena dalam beberapa tahun terakhir, Pil Fali telah memasuki periode berkembang, dan banyak orang jenius meningkat. Kali ini, hanya 5 besar yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Pil Fali. Ada pun hadiah juara I, 2, dan 3 dibagikan seperti biasa. Apa hadiahnya? He he, sejujurnya, bahkan saya tidak tahu. Petik 2 Kasim emas yang sangat indah muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan berkata, hadiah untuk tiga teratas ada di sini. Dia membuka kotak itu, mengungkapkan tiga cincin spasial. Satu emas, satu perak, dan satu perunggu. Aku bisa memberitahumu bahwa harta di dalam tiga lingkaran spasial ini bahkan membuatku tergerak. Jadi semuanya, lakukan yang terbaik. Petik 2 Setelah leluhur menara selesai berbicara, dia melihat ke administrator menara. Administrator menara menekan tombol di sampingnya. Pil yang akan kamu saring hari ini adalah ini. Petik 2 Longchen buru-buru melihat ke bawah ke platformnya dan melihat sederet kata muncul. Pil memperluas laut yang melimpah. Petik 2 Hati Longchen bergetar. Itu sebenarnya adalah pil tingkat 6. Ini adalah sesuatu untuk dikonsumsi oleh seseorang di rana ekspansi laut. Tujuan rana ekspansi laut adalah untuk meningkatkan ukuran laut ki, semakin besar semakin baik. Tetapi kemampuan seseorang terbatas. Setelah Anda mencapai rana ekspansi laut, laut ki Anda akan mencapai semacam batas, dan tidak mungkin untuk lebih meningkatkan ukurannya melalui kekuatan Anda sendiri. Tapi pil memperluas laut yang melimpah ini dapat menggunakan energi obat untuk sekali lagi memperluas laut ki. Seorang ahli ekspansi laut dapat mengkonsumsi 9 dari mereka dalam hidup mereka. 9 kali ini berhubungan dengan sekali dengan setiap panggung surga. Setiap kali mereka maju, mereka dapat meminjam energi obat untuk memperluas laut ki mereka. Ini, ini tidak mungkin. Beberapa pesaing benar-benar tercengang. Mereka hanya berada di alam siantian, tetapi mereka ingin mereka menyempurnakan pil tingkat 6. Itu keterlaluan. Biasanya, hanya alkemis ekspansi laut yang bisa menyempurnakan pil tingkat 6. Yang paling penting, memurnikan pil tingkat 6 sangat sulit dan memiliki persyaratan yang keras terhadap kekuatan spiritual dan energi api seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka capai. Bahkan para penonton pun tercengang. Untuk meminta kaisar pil memperbaiki pil tingkat 6, apakah mereka sengaja membuatnya sulit? Longchen diam-diam melihat sekeliling. Fang Chang dan Cai Liehuo sama-sama memiliki ekspresi tak berdaya. Satu-satunya wanita di antara mereka, Duan Tian Xiao, tampak cukup tenang. Itu agak tidak terduga bagi Longchen. Adapun Huo Wufang, dia dengan dingin melihat-lihat yang lain. Ketika dia melihat Longshan menatapnya, dia mengulurkan tangan, tetapi kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dia dengan cepat menariknya kembali. Hahaha, aksi Huo Wufang ini membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka ingat bagaimana Longshan dan Huo Wufang bertarung diam-diam sebelumnya. Jelas, Huo Wufang telah berpikir untuk memprovokasi Longshan, dan kemudian memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, dia segera berhenti. Sebagai Kaisar Pil, membuatmu memperbaiki pil tingkat 6 benar-benar sulit. Tapi jangan lupa, ini adalah kompetisi di antara kalian sendiri. Kami tidak meminta Anda untuk memperbaikinya ke tingkat manapun. Selama Anda bisa memadatkan pil, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Bahkan jika Anda memurnikan pil sampah, kata leluhur menara. Kata-katanya menyebabkan gelombang kelegaan menyebar di antara para pesaing. Benar sekali, pikiran yang ada di benak mereka adalah, jika saya tidak bisa memperbaikinya, yang lain juga tidak bisa. Jika semua orang gagal, mungkin pil sampah benar-benar dapat menggantikan tempat pertama. Mereka semua pulih dari keputus asaan. Leluhur menara tersenyum dan kemudian mengeluarkan jam pasir besar. Dia membaliknya, dan pasir mulai menetes perlahan. Anda memiliki 72 jam untuk memperbaiki pil mengembang laut yang melimpah. Biarkan final kompetisi kaisar pil dimulai. Petik 2 Sial terdengar mirip dengan mati. Bab 688 banding 688 Mengikuti teriakan leluhur menara, ahli berjubah putih keluar dan mendistribusikan bahan obat. Itu masih aturan lama, setiap orang diberi tiga set bahan. Dengan kata lain, jika Anda gagal tiga kali, Anda akan langsung tersingkir. Berbagai pil flames menyala. Kali ini, formula pilnya sangat detail. Bahkan urutan penggabungan bubuk telah dijelaskan sepenuhnya. Tidak perlu merabah-rabah sendiri. Hal utama yang diuji pil ini adalah kekuatan spiritual semua orang dan energi api mereka. Sebelumnya, mereka hanya memiliki pil olahan yang bisa dihabiskan dengan cepat. Sebagai perbandingan, sebelumnya mereka memasak tumis, tapi sekarang mereka sedang memasak rebusan. Mereka bersaing dalam hal ketahanan. Long Chen agak melamun. Sebenarnya, pil memperluas laut yang melimpa ini bukanlah apa-apa baginya. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pil istana pencerahan. Jika dia memanggil api bumi, Long Chen bisa memurnikannya dengan kakinya dan masih mengalahkan Huo Hu Fang. Tetapi yang utama adalah Long Chen tidak bisa mengungkapkan api bumi. Jika dia melakukannya, maka statusnya akan terungkap sepenuhnya. Di semua tanah air timur, satu-satunya usianya yang mengendalikan api bumi adalah Long Chen. Itu akan terlalu jelas. Tetapi jika dia tidak menggunakan api bumi, dia tidak akan bisa mengalahkan api binatang peringkat pertama, api emas naga bumi. Melihat ekspresi menghina Huo Hu Fang, Long Chen ingin melepas sepatunya dan menamparnya. Tes ini sangat memuntungkan Huo Hu Fang. Pil flamenya yang kuat memberinya keuntungan besar di sini, terutama dalam hal memurnikan bahan-bahannya. Dia sudah jauh di depan orang lain. Di kejauhan, Huo Changsheng menatap Huo Hu Fang dengan percaya diri. Ujian ini praktis dibuat agar Huo Hu Fang menang. Meskipun kekuatan spiritualnya mungkin lebih lemah dari Long Chen, lalu kenapa? Selama Anda memiliki cukup untuk memperbaiki pil, apa gunanya memiliki kekuatan spiritual yang tersisa? Di sisi lain, ekspresi Cai Gao Yang dan Fang Ming Yuan agak gelisah, karena ini tidak disukai oleh Long Chen. Titik terkuatnya tidak berguna di sini. Long Chen menghela nafas. Ini memaksa saya untuk pamer. Sebenarnya, saya orang yang sangat rendah hati. Mengapa semua orang harus memaksa saya? Petik 2. Api muncul di atas telapak tangan Long Chen. Begitu nyala api itu muncul, teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Apa? Api apa itu? Ada warna merah, putih, dan juga hijau. Satu, dua, tiga. Sebenarnya ada delapan belas warna. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang terkejut melihat nyala api multi warna di tangan Long Chen. Pewarnaannya sangat rumit. Sepertinya itu adalah api gabungan yang legendaris. Dia menggabungkan berbagai api binatang bersama-sama untuk melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu bercanda? Setiap orang hanya dapat menggunakan satu api binatang. Jika mereka mencoba menggunakan dua, nyala api yang lebih kuat akan melahap yang lebih lemah. Bagaimana Anda bisa menggunakan sebanyak ini sekaligus? Balas seseorang. Kalau begitu katakan padaku, nyala api apa itu? Setelah dikritik, orang itu agak marah. Dia menunjuk api Long Chen. Pengkritik segera kehilangan kata-kata. Api gabungan seperti mencoba mengumpulkan serigala, serangga, harimau, macan tutul, ayam, bebek, kucing, dan anjing bersama-sama. Mereka pasti akan bertarung dan membunuh satu sama lain, dan tidak mungkin bergabung. Tapi selain nyala api gabungan, tidak ada cara lain untuk menjelaskan nyala api di tangan Long Chen. Leluhur menara tersenyum dan mengangguk. Anak kecil ini sangat menarik. Dia sebenarnya bisa menggabungkan api. Petik 2 Di sisi lain, administrator menara menggelengkan kepalanya. Menyatukan api sangatlah sulit. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Dia tidak akan bisa mengikutinya. Petik 2 Leluhur menara berkata, kamu salah. Anak kecil ini tidak menggunakan energi untuk mengendalikan api ini. Dengan kekuatan spiritual Anda, mungkin Anda tidak bisa merasakannya. Sebenarnya, ada keberadaan yang menakutkan di tubuh anak kecil ini yang menekan api itu. Itu sebabnya mereka tidak berani ribut. Petik 2 Administrator menara terkejut. Bahkan api emas naga bumi peringkat pertama tidak dapat menekan banyak api binatang itu. Mungkinkah? Itulah mengapa saya mengatakan anak-anak hari-hari ini sangat menarik. Perjalanan saya ke Wastelen Timur tidak sia-sia. Mungkin aku bisa mengembalikan harta yang sebenarnya untuk monster-monster tua itu, kata Tower Ancestor sambil tertawa. Jantung Administrator menara melonjak. Dia secara alami tahu siapa monster tua yang dia sebutkan itu. Itu adalah sosok yang namanya bisa mengguncang benua. Memikirkan itu, dia menghela nafas. Prestasi Long San di masa depan mungkin akan naik ke titik di mana dia hanya bisa memandang mereka. Tapi kemudian memikirkan karakter Long San, dia tersenyum pahit. Jika dia pergi ke Pilvali, maka ketenangan yang mereka nikmati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera rusak. Api gabungan yang dipanggil Long San mengejutkan semua orang. Meski begitu jauh, mereka masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api itu. Kekuatan api gabungannya tampaknya berada pada level yang sama dengan api emas naga bumi Huo Wufang. Seru orang. Meskipun tidak ada cara untuk membuat perbandingan yang mendetail, fluktuasi kuat dari kedua api itu serupa. Huo Wufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tapi kemudian senyum dingin menyelimuti wajahnya. Jika Anda mengumpulkan seratus domba, mereka mungkin memiliki kekuatan yang sama dengan harimau, tetapi sebenarnya, apa gunanya? Long San mengabaikan seruan dan kecurigaan. Dengan penindasan api bumi, api binatang ini harus mendengarkannya. Dia telah mencapai tujuannya. Apa gunanya seratus domba? Dengan kekuatan spiritual Long San yang mengendalikan mereka, bahkan jika penggabungan tidak dapat mengalahkan nyala api Huo Wufang, perbedaannya tidak lagi begitu besar. Selama perbedaannya tidak drastis, Long San tidak akan merasakan tekanan apapun. Dia mulai mengolah bahan menjadi bubuk. Ah, dibandingkan dengan api bumi, ini benar-benar sampah. Long San tidak bisa berkata-kata. Jika dia bisa menggunakan energi api bumi untuk memperbaiki tingkat bahan obat ini, itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa napas. Tapi sekarang, untuk memurnikan satu bahan menjadi bubuk dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak heran mereka memberi mereka waktu tiga hari. Jika mereka hanya memberi mereka satu hari, maka semua orang bisa langsung menyerah. Itu bahkan tidak akan cukup waktu untuk memurnikan bahan menjadi bubuk. Long San sebenarnya lebih baik dari yang lain. Yang lain membutuhkan setidaknya dua kali jumlah waktu per bahan. Selanjutnya, karena pil flames mereka tidak cukup kuat, lebih banyak esensi bahan obat yang hilang selama proses pemurnian. Mayoritas orang di sini tidak memiliki harapan untuk menyempurnakan pil kelas tinggi, atau bahkan pil kelas menengah. Selama mereka berhasil memadatkan pil, itu akan luar biasa. Bahkan jika itu hanya pil sampah, itu akan lebih bagus. Mereka sudah bisa mengatakan bahwa dua tempat teratas pasti akan menjadi milik Long Chen dan Huo Hufang. Adapun siapa yang akan menjadi yang pertama, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang mereka harapkan hanyalah memperbaiki pilnya. Pil memperluas laut yang melimpah terlalu sulit bagi mereka untuk disaring. Banyak dari mereka sudah merasa bahwa jiwa mereka sudah mulai mencapai batasnya. Bagi mereka, memurnikan pil ini akan mengandalkan keberuntungan. Setelah 12 jam, langit menjadi gelap. Beberapa orang sudah tidak bisa melanjutkan. Ini terlalu melelahkan pada kekuatan spiritual mereka, dan mereka harus memulihkan energi jiwa mereka. Dalam lomba ini, diperbolehkan mengonsumsi pil obat untuk menyegarkan jiwa. Satu-satunya tujuan adalah melihat potensi seseorang. Ada lebih dari 10 orang yang benar-benar pucat sekarang, dan mereka harus istirahat, mengonsumsi pil nutrisi jiwa. Pada jam ke-20, sebagian besar dari mereka harus istirahat. Hanya orang-orang setingkat Fang Chang dan Cai Liehuo yang masih bertahan. Ketika matahari sekali lagi terbit dari timur, ketika jam 24 berlalu, Cai Liehuo dan Fang Chang juga tidak bisa lagi melanjutkan. Mereka harus mengistirahatkan jiwa mereka. Saat ini, satu-satunya yang masih melanjutkan adalah Long Chen, Huo Hufang, dan Duan Tian Xiao. Tapi Long Chen dan Huo Hufang jelas memiliki banyak energi untuk disisihkan, sementara Duan Tian Xiao agak pucat. Memurnikan bahan-bahan ini sangat melelahkan, baik secara spiritual maupun mental. Pada jam 36, Duan Tian Xiao tidak mau, tetapi dia terpaksa berhenti untuk istirahat. Adapun yang lainnya, mereka sudah pulih dan terus memurnikan bahan-bahannya. Setelah memperbaiki bahan terakhir, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Ini terlalu melelahkan. Hal yang paling menjengkelkan baginya adalah jika dia bisa menggunakan earthflamenya, dia bisa selesai hanya dalam dua jam. Tapi dia telah dipaksa untuk bertindak seperti pamer dengan api gabungannya yang tidak berguna. Dia gelisah dan benar-benar jengkel di dalam, tetapi untuk pamer, dia harus memiliki senyum tipis di wajahnya, bertindak sangat alami. Kadang-kadang Long Chen bertanya-tanya apakah dia seorang masokis. Pepatah lama sangat benar, jika Anda ingin pamer di depan orang lain, Anda harus bekerja keras ketika mereka tidak melihat. Long Chen menghela nafas. Kenapa mengganggu? Long Chen baru saja selesai ketika Huo Wu Fang juga menyelesaikan penyempurnaannya. Dia memandang Long Chen, melihat bahwa dia telah selesai sebelum dia, dia mendengus dingin. Dia duduk dan menghonsum sipil bergizi jiwa untuk pulih. Meskipun dia masih memiliki hampir setengah dari kekuatan spiritualnya, pemurnian sejati akan segera dimulai. Dia harus menjaga dirinya dalam kondisi puncaknya, karena dia tidak bisa membiarkan kesalahan sekecil apapun. Karena langkah pemurnian awal membutuhkan begitu banyak waktu, hanya setengah dari 72 jam yang tersisa. Pada saat itu, para pesaing hanya memiliki satu kesempatan untuk memurnikan tungku pil. Jika itu gagal, maka mereka tidak akan punya waktu untuk yang lain. Tiga set bahan hanya menawarkan mereka kesempatan untuk gagal dalam penyempurnaan awal ini. Mereka hanya memiliki satu kesempatan di tahap selanjutnya. Satu-satunya alasan mengapa Huo Wufang berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan bahan-bahan ini adalah karena dia berharap untuk mengalahkan Long Chen dalam hal kecepatan. Sayangnya, Long Chen bahkan tidak memberinya kesempatan itu. Dia hanya bisa menenangkan dirinya dan mempersiapkan diri untuk peregangan terakhir. Melihat itu, Long Chen mencibir dengan jijik di dalam. Jika dia mau, dia bisa melanjutkan sampai bulan depan dengan perbaikan ini. Tingkat kelelahan ini bukanlah apa-apa bagi kekuatan spiritual Long Chen. Jika dia menyesuaikan dirinya dan memutuskan untuk menyempurnakan sambil juga fokus pada pemulihan, maka apalagi bulan depan, dia bisa melanjutkan hingga kompetisi kaisar pil berikutnya. Long Chen mengambil kursi malas, serta payung untuk menghalangi matahari. Dia berbaring, menyilangkan kaki, dan mulai berpura-pura tidur. Rahang penonton ternganga, Bukankah ini terlalu pamer? Dia tidak akan mengonsumsi obat apapun, dan tidak akan duduk bermeditasi. Sebaliknya, dia sedang tidur. Ekspresi administrator menara tenggelam, Long San terlalu sombong. Dia akan mengatakan sesuatu ketika leluhur menara menggelengkan kepalanya. Orang muda harus hidup. Selain itu, dia tidak melanggar aturan apapun. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Petik 2 Bab 689 Saat matahari sekali lagi terbit, Long Chen membuka matanya. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Awalnya, dia baru saja berakting, tetapi sebagai hasilnya, dia benar-benar tertidur. Dia bahkan meneteskan air liur sedikit. Melihat leluhur menara tersenyum geli, tidak peduli seberapa tebal kulit Long Chen, dia tidak bisa menahan rasa malu. Dia buru-buru membungku ke arahnya untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Menyingkirkan kursi dan payung, Long Chen melihat bahwa hanya ada 18 orang yang tersisa. Banyak orang yang terhanyut saat dia tertidur. Itu karena urutan mereka mengolah bahan-bahan mereka. Mereka telah meninggalkan tiga bahan yang paling sulit untuk yang terakhir. Kebanyakan dari mereka mungkin gagal di sana. Tidak ada jalan lain. Mereka secara alami meninggalkan bahan yang paling sulit untuk yang terakhir, karena Anda akan berada lebih dalam di kondisi pemurnian mental Anda. Itu akan meningkatkan peluang untuk berhasil menyempurnakannya. Jika semua orang mulai dengan ketiga bahan tersebut, maka mungkin hanya dalam enam jam, kebanyakan dari mereka akan gagal. Pada saat ini, Long Chen melihat bahwa semua orang dengan sungguh-sungguh memberi makan bubuk obat mereka ke dalam tungkupil. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berhasil. Setelah menyelesaikan penyempurnaan bahan terakhir, mereka semua beristirahat untuk bagian akhir penyempurnaan. Long Chen juga melihat Huo Wufang sudah lama menunggunya. Sepertinya dia benar-benar ingin bersaing dengannya sampai akhir. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam. Apakah Huo Wufang ingin bersaing dengannya dalam hal alkimia? Sekarang Long Chen benar-benar ingin melepaskan sepatunya dan memperbaiki dengan kakinya. Tapi itu terlalu berlebihan. Itu juga merupakan penghinaan terhadap alkimia, dan leluhur menara mungkin langsung mengusirnya. Api Long Chen muncul sekali lagi. Dia mulai menghangatkan tungku. Seperti yang diharapkan, Huo Wufang segera mulai bekerja begitu dia melihat Long Chen mulai. Jika dia ingin bertanding, maka dia bisa bersaing jauh. Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Dia mengfokuskan perhatiannya pada apinya. Bagaimanapun, ini bukan earthflamenya, dan dia tidak terbiasa dengannya. Dia harus berhati-hati. Jika dia gagal karena kecerobohan, maka tindakannya ini akan berakhir dengan dia bertingkah seperti orang idiot. Dia pasti tidak ingin melakukan hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menyempurnakan pil mengembang laut yang melimpah. Meskipun ingatan dewa pil memang mengandung pil ini, yang terbaik adalah berhati-hati dengan penyempurnaan pertamanya. Selain itu, mendapatkan tempat pertama bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu untuk memenuhi janjinya, membayar kembali Fang Chang dan Cai Lyehuo. Mengambil tempat pertama sangatlah penting. Jika dia melakukannya, prestise keluarga Huo akan turun drastis, sementara prestise keluarga Fang dan Cai akan naik. Kemudian, yang berada dalam kesulitan adalah keluarga Huo. Meskipun Long Chen percaya diri, dia masih bijaksana. Dia terus menyempurnakan secara normal. Orang-orang tua yang hadir semuanya memiliki mata yang tajam, dengan demikian, dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan sejatinya. Eh, mengapa tindakan Huo Hu Fang begitu dipraktikkan? Petik 2 Akal surgawi Long Chen diam-diam menyelidiki Huo Hu Fang. Dia melihat bahwa kehalusan Huo Hu Fang tampak sangat dipraktikan. Dia mengendalikan nyala api dengan sangat alami. Apa-apaan ini, ini curang, itu pasti sudah menyempurnakan pil mengembang laut yang melimpah, dan tidak hanya sekali. Long Chen mengutuk di dalam. Keluarga Huo pasti curang. Mereka pasti tahu apa ujian kali ini, dan mereka telah mengebor Huo Hu Fang di dalamnya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Bukan hanya Long Chen yang melihat ini. Bahkan Fang Mingyuan dan Chai Gaoyang yang jauh menyadarinya, dan ekspresi mereka menjadi jelek. Adapun Huo Chang Sheng, dia hanya menonton dengan tenang. Dia berpura-pura tidak melihat tatapan marah mereka. Duduk di platform atas, leluhur menara hanya menonton. Administrator menara diam-diam berbisik, bukankah ini tidak adil? Apakah dunia ini mengandung sesuatu yang adil? Tanya leluhur menara. Petik 2 titik. Petik 2. Izinkan saya memberi tahu Anda jawabannya, tidak pernah ada sesuatu yang adil di dunia ini. Meminta keadilan adalah rengekan orang lemah. Di dunia yang kuat, meminta keadilan hanyalah lelucon. Tidak ada yang mendengarkan tangisan yang lemah, sedangkan yang kuat tidak pernah peduli tentang keadilan. Ikan besar memakan ikan kecil, sedangkan ikan kecil memakan udang. Siapa yang peduli dengan tangisan udang? Dunia kultivasi adalah tempat pesta yang kuat bagi yang lemah. Jika Anda hanya mangsa, jangan menangis tentang ketidakadilan. Sebaliknya, pikirkan bagaimana Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri sehingga Anda dapat memangsa orang lain. Ketika yang lemah menjadi yang kuat, mereka juga memangsa orang lain, dan mereka juga akan mengabaikan teriakan orang lain untuk keadilan. Tapi di mata saya, adil dan tidak adil adalah sebuah siklus, yang bergerak dan seimbang secara konstan. Lingkaran jatuh dan naik, kembali ke awal. Jadi jangan repot-repot tentang hal-hal ini, karena ini adalah tau surgawi, kata leluhur menara. Mendengar ini, hati administrator menara bergetar. Dia buru-buru membungkuh. Terima kasih banyak atas ajaran Anda. Petik 2. Ajaran apa? Mari kita tonton pertandingannya dengan tenang. Saya juga ingin tahu bagaimana rencana Long San untuk bermain, kata leluhur menara sambil tertawa. Enam jam berlalu dalam sekejap mata, seluruh kerumunan terdiam, satu-satunya suara adalah desisan Pil Flames. Akhirnya, ledakan keras menarik perhatian semua orang. Astaga, Huo Wufang adalah orang pertama yang menyegel tungku. Penyegelan tungku merupakan bagian penting dari pemurnian. Biasanya, itu menunjukkan bahwa pemurnian telah selesai 90% dan hanya kurang pada langkah terakhir. Long San juga menyegel tungku. Tapi dia sangat kesal di dalam. Si idiot itu curang. Meskipun idiot, keluarga Huo sebenarnya cukup terampil. Koneksi mereka begitu kuat sehingga mereka diam-diam mempelajari ujian untuk putaran final. Teriakan kaget terdengar begitu Long San menyegel tungku. Keduanya memurnikan dengan kecepatan yang hampir sama. Huo Wufang mengedarkan api emas naga bumi miliknya dengan kekuatan penuh. Api emas menyelimuti tungku pilnya, menyebabkan ruang berputar. Itu benar-benar layak menjadi eksistensi peringkat pertama di peringkat api binatang. Langkah terakhir The Overflowing Sea Expanding Pil membutuhkan nyala api yang sangat kuat. Semakin kuat nyala api, semakin tinggi kualitas akhirnya. Bagian ini sangat penting. Long Chen juga mendorong api gabungannya ke puncaknya. Api warna-warni menari-nari di atas tungku pilnya. Pada saat yang sama, tekanan yang kuat turun. Astaga, Long San sudah gila. Dia sudah memasukkan kekuatan spiritualnya ke apinya. Petik 2 Memperbaiki pil mengembang laut yang meluap adalah pertempuran gesekan. Itu sangat melelahkan bagi kekuatan spiritual seseorang. Kebanyakan orang akan mempertahankan kekuatan spiritual mereka sampai akhir. Momen itu adalah yang paling membebani energi jiwa seseorang. Untuk mulai memberi kekuatan spiritual ekstra ke apinya tepat di awal, apakah dia tidak takut kehabisan energi jiwa di tengah? Bahkan jika kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu tidak mungkin mencapai level itu, bukan? Long San tidak punya pilihan lain. Nyala api gabungannya sebenarnya lebih lemah dari api emas naga bumi, dan kekuatan nyala api sangat penting untuk pil ekspansi laut yang melimpah. Jika Long San ingin mengalahkan Huo Wu Fang, dia harus berusaha sekuat tenaga. Tapi tindakannya ini masih benar-benar gila, desa seorang alkemis senior yang sangat berpengalaman. Seorang kaisar pil biasa bahkan tidak akan mampu bertahan satu jam dengan kecepatan Long San menggunakan kekuatan spiritualnya. Tetapi bagian terakhir dari perbaikan ini akan membutuhkan setidaknya 12 jam. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menahan kelelahan ini selama 12 jam? Selanjutnya, pada saat-saat terakhir, suhu nyala api harus terus berubah untuk menyegel energi obat di dalam pil. Itu adalah bagian yang benar-benar melelahkan. Menurut pemahaman orang-orang tentang Long San, meskipun dia suka pamer, kekuatan sejatinya adalah sesuatu untuk dikagumi. Menurut alasannya, dia tidak akan pamer sampai menjadi idiot. Tapi tindakannya saat ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Pada saat ini, yang lain juga menyegel tungku mereka. Namun, dua dari mereka harus pergi dengan sedih. Karena kegugupan mereka, mereka gagal selama proses penyegelan tungku mereka. Waktu berlalu, bahkan penonton pun sangat tegang. Pemenang kompetisi Kaisar Pil 100 tahun akan segera diputuskan. Satu jam, dua jam, tiga jam. Seorang alkemis tiba-tiba pingsan dari panggungnya. Dia telah menghabiskan semua energi jiwanya dan jatuh pingsan. Tam. Alkemis lain pingsan. Mereka semua adalah orang-orang dengan ketekunan yang kuat. Mereka telah bertahan sepanjang jalan sampai mereka benar-benar kehabisan tenaga dan pingsan. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Para alkemis ini semuanya adalah Kaisar Pil yang luar biasa, tetapi di sini, mereka masih tersingkir meskipun dengan gigi bertahan sampai akhir. Langit sekali lagi menjadi gelap dan kemudian perlahan menjadi cerah. Masih ada dua jam sampai waktunya habis. Bang. Tiba-tiba, seseorang menyelesaikan pemurniannya dan membuka tungku. Semua orang buru-buru melihat, tapi kemudian mereka tidak bisa menahan nafas. Tidak ada pil di dalam tungku. Hanya ada setumpuk ampas. Jelas, pada akhirnya, orang itu tidak memiliki cukup energi jiwa dan tidak dapat memadatkan pilnya. Bang. Tungku lain dibuka. Tungku ini milik Fang Chang. Akibatnya, teriakan kaget terdengar. Di dalam tumpukan ampas pil, sebenarnya ada pil obat. Meskipun tidak ada pil halo, dan aroma obatnya sangat ringan, itu masih hampir tidak bisa dihitung sebagai pil kelas rendah. Itu sebenarnya tidak buruk. Setidaknya, dia telah memadatkan pil. Mengikuti Fang Chang, yang lainnya juga mulai membuka tungku. Akibatnya, banyak dari mereka yang hanya menghasilkan ampas pil. Tetapi beberapa berhasil. Chai Liehuo sebenarnya telah menyempurnakan pil kelas menengah. Dia sangat bersemangat. Tapi kegembiraan itu dengan cepat memudar. Tiga orang lainnya juga telah memurnikan pil kelas menengah. Mereka harus menggunakan alat khusus untuk mengukur energi obat dalam pil untuk menentukan mana yang lebih baik. Astaga, ini pil bermutu tinggi. Tungku Duan Tian Xiao menyebabkan teriakan kaget. Dia benar-benar memperbaiki pil bermutu tinggi bercincin. Iya, dia tidak bisa membantu tetapi bersorak. Tapi begitu dia melakukannya, ekspresinya langsung berubah. Dia telah melanggar aturan kompetisi. Tidak apa-apa, kompetisi telah mencapai akhirnya. Kamu bisa berbicara, selama kamu tidak sengaja mencoba mempengaruhi pemurnian orang lain, kata leluhur menara dengan senyum ramah. Duan Tian Xiao sangat bersyukur karena dia tidak menghukumnya. Hahaha, kita bisa bicara. Kalau begitu bagus, Long San, aku sudah mengatakan bahwa tempat pertama adalah milikku. Huo Hu Fang tertawa. Bab 690 banding 690. Apakah Anda tidak meminum obat Anda, atau Anda meminumnya terlalu banyak? Atau apakah Anda hanya suka mengatakan hal yang tidak masuk akal? Saya benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, kata Long Chen acuh tak acuh. Akal ketuhanannya terus-menerus memperhatikan Huo Hu Fang. Meskipun pil flamenya memblokir perasaan divine Long Chen sehingga dia tidak bisa melihat situasi di dalam tungku, Long Chen bisa tahu dari fluktuasi bahwa yang terbaik, pil terakhir hanya akan memiliki tiga cincin. Itu akan menjadi batas mutlak. Long Chen mengangkat hidungnya dengan jijik ke arah pil tiga cincin. Meskipun dia belum mencapai langkah terakhir, dia yakin pilnya akan memiliki setidaknya lima cincin, dan mungkin bahkan enam cincin. Jadi tawa gila Huo Hu Fang membuatnya sangat penasaran. Long Chen, saya akui bahwa kekuatan spiritual saya lebih lemah dari Anda. Dalam hal keterampilan alkimia, Anda juga mungkin memiliki level yang lebih tinggi dari saya. Bahkan dalam hal pil flamen, Anda dapat mengandalkan kekuatan spiritual Anda untuk hampir tidak berdiri di level yang sama dengan saya. Dalam situasi seperti itu, mungkin sulit bagi kami untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tapi, kamu terlalu meremehkanku. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua seni alkimia surgawi yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Seni Peningkatan Jiwa 9 Revolusi Darah Petik 2 Setelah teriakan Huo Hu Fang, orang-orang terkejut melihat matanya berubah menjadi merah. Dahinya terbelah, dan darah perlahan mengalir keluar. Garis darah itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu merangkak ke bawah sesuai dengan pola yang ditetapkan, menciptakan tanda aneh. Apa, dia benar-benar bersedia melakukan ini? Petik 2 Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka Huo Hu Fang menggunakan langkah ini. Seni peningkatan jiwa darah 9 Revolusi ini adalah sesuatu yang harganya mahal. Itu adalah sesuatu yang menghabiskan umur dan esensi darah seseorang untuk secara paksa meningkatkan kualitas pil. Ini adalah sesuatu yang tidak ditularkan di dunia luar. Alasan utamanya adalah bahwa teknik ini tidak dianjurkan oleh para alkemis. Menggunakan teknik ini menimbulkan banyak kerugian bagi jiwa seseorang, dan kerusakan itu permanen. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Betapa kejamnya, hati Fang Mingyuan dan Cai Gao yang berdebar-debar. Melihat Huo Changsheng, mereka menghela nafas secara emosional. Seni rahasia semacam ini adalah sesuatu yang mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, tetapi itu adalah sesuatu yang pernah mereka dengar. Mereka tidak menyangka keluarga Huo begitu kejam. Ini pada dasarnya mengorbankan nyawa Huo Wu Fang. Huo Wu Fang, setelah kamu menggunakan seni peningkatan jiwa darah 9 Revolusi, kamu juga akan lumpuh. Kekuatan spiritual Anda tidak akan pernah maju lagi, dan Anda tidak akan pernah bisa mencapai ranah ekspansi laut, kata Long Chen. Hahaha, Long San, kamu hanya anak dusun gunung. Aku tidak hanya mengambil tempat pertama, tapi aku juga tidak akan menerima kerusakan apapun. Ejek Huo Wu Fang. Saat tanda darah didahinya menjadi cerah, orang-orang bisa merasakan energi aneh melonjak di dalam tungku. Tungku pilnya gemetar tanpa henti. Ekspresi Long Chen akhirnya berubah karena dia merasakan pil di tungku Huo Wu Fang dengan cepat menyerap energi. Dia benar-benar meremehkan Huo Wu Fang. Dia tidak pernah berharap dia memiliki gerakan ini, dan dia juga merasakan bahwa ketika dia menggunakan seni peningkatan jiwa darah, kekuatan spiritual yang dia gunakan bukanlah miliknya sendiri. Perasaan yang sangat aneh. Mungkinkah? Ledakan. Api emas berhamburan, menampakkan senyuman angkuh Huo Wu Fang. Dia membuka tungku, menampilkan pil obat yang bersinar dengan cahaya. Bahkan di siang hari, itu masih sangat mempesona. Astaga, pil sembilan cincin. Teriakan kaget terdengar, itu sebenarnya adalah puncak dari pil bermutu tinggi. Tapi Long Chen tidak melihat pil itu. Sebagai gantinya, dia melihat Huo Wu Fang. Dia tiba-tiba berkata, tidak heran kamu berani menggunakan gerakan ini. Darah itu milikmu, tetapi energi jiwa adalah milik orang lain. Betapa kejamnya. Petik 2. Kata-kata Long Chen mengejutkan semua orang. Jika kata-katanya benar, bukankah itu berarti tubuh Huo Wu Fang berisi dua jiwa, dan salah satunya adalah pengorbanan. Long San, tidak peduli apa yang kamu katakan. Saya tidak melanggar aturan apapun. Sekarang Anda harus percaya bahwa tempat pertama adalah milik saya, bukan? Hahaha. Huo Wu Fang tertawa. Cai Liehuo dan Fang Chang tidak bisa menahan nafas. Mereka sudah tidak berharap Long Chen menang. Awalnya, sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang akan menang. Tapi sekarang, akhirnya sudah pasti. Leluhur menara, apa sebenarnya yang kita gunakan untuk menentukan peringkat? Tanya Long Chen. Efek pil obat? Jawab leluhur menara. Long Chen tiba-tiba tersenyum. Hei hei, terima kasih banyak, leluhur menara. Kalau begitu saya masih punya kesempatan. Petik 2. Sebuah kesempatan. Teruslah bermimpi. Anda sudah mulai memadatkan pil, dan efeknya sudah jelas. Apa yang bisa kamu keluarkan untuk mengalahkanku? Ejek Huo Wu Fang. Dia tidak percaya Long Chen akan menggunakan gerakan yang sama dengannya. Bahkan jika dia tahu bagaimana menggunakannya, dia tidak akan berani memutilasi dirinya sendiri seperti itu. Jika dia melakukannya, maka bahkan jika dia mengambil tempat pertama, pil vali tidak akan menerima seseorang yang tidak akan pernah maju lagi. Tiba-tiba, suara retakan datang dari tungku Long Chen. Suara itu sangat ringan, tetapi di arena sunyi, semua orang mendengarnya dengan jelas. Apa? Dia menghancurkan pil yang baru saja terbentuk. Petik 2. Semua orang kaget. Apa yang Long Sun lakukan? Apakah dia benar-benar menyerah dan bahkan tidak lagi menginginkan tempat kedua? Petik 2. Murid administrator menara menyusut. Apakah dia sebenarnya? Leluhur menara mengangguk memuji. Sangat menyenangkan menjadi muda. Anda berani melakukan apapun yang Anda inginkan, tanpa terlalu berhati-hati dengan konsekuensinya. Petik 2. Ledakan. Ruang angkasa bergetar hebat dan tanah juga bergetar. Pusaran air besar selebar puluhan mil terbentuk di langit, menutupi seluruh arena. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat pusaran air besar itu, mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki energi jiwa yang menakutkan di sini? Bahkan leluhur menara yang selalu tenang akhirnya dipindahkan. Pusaran air besar itu adalah sesuatu yang terkondensasi dari energi jiwa Longchen. Cakupannya benar-benar terlalu mengejutkan. Seorang kaisar pil biasa paling banyak bisa memadatkan beberapa fluktuasi yang membentang beberapa meter. Bahkan Huo Wufang, setelah dia menggunakan seni peningkatan jiwa darah sembilan revolusi, hanya memiliki fluktuasi yang telah menyebar 300 meter. Tapi kekuatan spiritual Longchen mencakup jarak puluhan mil. Ledakan. Tiba-tiba, pilar api besar melonjak keluar dari Longchen. Pilar api setebal 30 meter dan melonjak langsung ke awan. Tekanan yang menakutkan menyebar. Para pesaing di sekitarnya tidak tahan panas dan harus mundur. Beruntung mereka telah mengirimkan pil lengkap mereka kepada para juri. Ini untuk mencegah kecurangan. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk menipu dalam adegan kacau ini. Astaga, apakah dia benar-benar manusia? Rahang orang tidak bisa jatuh lebih rendah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Hanya leluhur menara yang tidak mengungkapkan ekspresi apapun di pilar api yang sangat besar. Sebaliknya, matanya yang awalnya keruh mulai bersinar, tampak seolah-olah bisa melihat keluar angkasa. Seperti yang diharapkan, dia tersenyum, lalu matanya kembali ke keadaan normal. Longchen telah memanggil pilar api ini hanya untuk menutupi tindakannya yang sebenarnya. Karena Huo Wufang telah mengorbankan jiwa untuk menggunakan seni peningkatan jiwa darah sembilan revolusi, perhitungannya salah. Sekarang, jika dia ingin mengalahkan Huo Wufang, dia harus mengandalkan api bumi. Tapi dia tidak bisa mengekspos api bumi, jadi dia harus menyembunyikannya di dalam pilar api ini. Longchen telah menghancurkan pil yang baru saja akan terbentuk, mengubahnya menjadi bubuk. Kemudian dia memulai perbaikan gila-gilaan dengan api bumi. Waktu hampir habis. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Pilar api tersebar, mengungkapkan Longchen. Pada saat ini, dia jelas sedikit kelelahan. Satu tangan ditekan dengan kuat ke tungku pilnya. Apakah itu gagal? Semua orang melihat bahwa tungku Longchen tertutup retakan jaring laba-laba. Jelas bahwa tungku itu hanya sedikit dari ledakan. Selama saat-saat terakhir penyempurnaan, tungku harus ditutup rapat. Jika tidak, jika energi di dalam bocor, pil di dalamnya pada dasarnya akan menjadi sampah. Waktu sudah berakhir. Ketika butiran pasir terakhir jatuh, orang yang bertanggung jawab atas waktu itu berteriak. Hahaha, Longshan, kamu membuat keributan. Tapi pada akhirnya, bukankah itu hanya pertunjukan monyet? Huo Wufang tertawa. Retak. Tungku Longchen tiba-tiba mulai hancur. Sepotong demi sepotong, ia jatuh ke tanah. Hahaha, Longshan, tempat pertama adalah. Apa? Senyum Huo Wufang tiba-tiba berhenti seolah tenggorokannya dicengkeram. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Tungku pil yang menghancurkan Longchen mengungkapkan hal tertentu. Itu adalah pil tanpa cincin, hanya lingkaran cahaya samar. Menurut nilai pil, itu hanya bisa dihitung sebagai pil bermutu tinggi biasa. Namun, pil ini menyebabkan semua orang kecuali leluhur menara terkejut. Fang Chang dan Cai Liehuo dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Pil raksasa, raksasa. Halo pil itu sangat sederhana, tetapi pil itu sendiri seukuran kepalaan tangan bayi. Ini adalah pil raksasa yang sangat langka. Pil raksasa adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah disempurnakan oleh para alkemis bahkan sepanjang hidup mereka. Memurnikan pil raksasa puluhan kali lebih melelahkan bagi jiwa daripada pil biasa, dan kemungkinan gagal lebih dari seratus kali lebih besar. Itulah mengapa pil raksasa adalah hal yang banyak orang dengar, tetapi kebanyakan orang belum pernah melihatnya. Pil raksasa telah memadatkan semua esensi dari sembilan pil menjadi satu. Tapi energi pil raksasa akan sepuluh kali lebih besar dari gabungan sembilan pil asli. Adapun pil raksasa di tangan Longchen, bahkan telah mencapai tingkat tinggi. Efek pengobatannya akan setara dengan setidaknya dua pil sembilan cincin. Brengsek, ini tidak mungkin. Longshan, kamu pasti curang. Raung Huo Wufang, ekspresinya dipelintir dengan amarah saat dia menyerang langsung ke Longchen. Terima kasih telah menonton!